Dia bisa hidup atau mati hanya dengan satu pikiran. Jika dia hidup, dia akan memiliki kemuliaan dan kemuliaan yang tiada habisnya. Jika dia mati, dia akan menjadi genangan darah dan tumpukan tulang. Pada saat itu, Tuan Muda Ketiga telah memberi kesempatan kepada Flaming Moon. Dia tergoda. Peluangnya tepat di depan Flaming Moon. Terserah Flaming Moon untuk memilih. Suasana seakan membeku. Mata Tuan Muda Ketiga bagaikan bilah tajam yang mampu menembus jantung Flaming Moon. Mustahil. Setelah menunggu lama, Flaming Moon telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata tanpa ekspresi. Kamu bisa menginjak-injak harga diriku, kamu bisa menginjak-injak hidupku, tapi kamu tidak bisa menginjak-injak hatiku. Flaming Moon berkata dengan sengit. Di dalam hatinya, hanya ada Wang Chen. Sejak dia masih sangat muda, Flaming Moon telah bertemu Wang Chen. Wang Chen adalah orang pertama yang dia temui. Itu adalah majikan pertamanya, dan juga satu-satunya majikannya dalam kehidupan ini. Itu saudaranya, itu keluarganya. Flaming Moon tidak akan pernah mengkhianati saudara dan keluarganya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menyerah. Oh, jadi, Anda sudah melepaskan kesempatan itu. Anda telah menyerahkan hidup baru Anda dan memilih kematian. Tuan Muda Ketiga tersenyum ketika mendengar kata-kata Flaming Moon. Senyumannya begitu cerah dan indah. Bodoh, bodoh. Tuan Muda Ketiga mendengus dingin. Bang. Dia mengerahkan sedikit tenaga di bawah kakinya. Retak-retak-retak. Serangkaian suara tajam terdengar. Flaming Moon mengeluarkan erangan teredam, tapi dia tidak berteriak. Meski menyayat hati, dia mengertakkan gigi. Itu karena pada saat itu, dia tidak mengetahui berapa banyak tulang Flaming Moon yang patah. Namun, dia tidak menyesalinya. Yang dia miliki hanyalah tatapan keras kepala dan hati yang pantang menyerah. He he, kamu keras kepala sekali. Melihat Flaming Moon, Tuan Muda Ketiga akhirnya kehilangan kesabarannya. Baiklah, terserah padaku untuk memberimu kesempatan, tapi terserah padamu juga untuk memilih. Benarkan, aku tidak akan memaksamu. Aku akan mengambil jiwa ilahimu. Itu hal yang bagus. Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik ke arah orang gila yang sedang berjuang untuk bangun untuk membantu Flaming Moon. Dia melirik Jiceng yang putus asa dan berkata dengan lembut, karena itu masalahnya, kalian semua bisa pergi dan mati. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Muda Ketiga mengangkat kakinya, siap untuk mengambil nyawa orang bodoh itu. Ini adalah Akatsuki. Diam-diam menyaksikan Tuan Muda Ketiga mengangkat kakinya, bulan merah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan ada sedikit cibiran di bibirnya. Dia siap untuk apapun. Kematian. Jika bukan karena Wang Chen, Flaming Moon akan mati di gua bawah tanah di Beijing. Karena itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kematian. Dia telah mengikuti Wang Chen selama bertahun-tahun, di Kota Dosa, Perbatasan Utara, Benua Tengah, dan Api Penyucian. Dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Takut mati. Kematian. Di benua bulan merah, dia menghadapi puluhan ribu musuh dengan tangan kosong dan berjuang untuk keluar. Membawa ekspektasi puluhan ribu orang dan ekspektasi yang tak ada habisnya, dia dengan paksa merebut kembali dua per tiga dari benua bulan merah. Berapa banyak situasi hidup dan mati yang dia alami. Jika dia takut mati, bagaimana Flaming Moon bisa mencapai hari ini? Capai langkah ini. Sekarang, apakah semuanya sudah berakhir? Flaming Moon perlahan menutup matanya. Dia menerimanya. Karena hidup ini masih merupakan kehidupan yang penuh kemuliaan. Dia bangga. Dia bangga. Dia merasa lebih nyaman karena dia tahu Wang Chen akan membalaskan dendamnya. Dia tidak pernah menyesalinya, tidak pernah mundur. Hari ini masih sama. Boom. Dia hampir bisa mendengar desiran angin di telinganya. Ekspresi Flaming Moon tetap tidak berubah. Bisakah kamu benar-benar memutuskan apakah dia hidup atau mati? Tuan Muda Ketiga, musuhmu adalah aku. Namun, saat kematian akan segera menimpa, Flaming Moon tiba-tiba mendengar suara familiar yang mengejutkannya. Hembusan angin berhenti tiba-tiba. Tuan Muda Ketiga sepertinya telah menghentikan segalanya. Bos. Di kejauhan, suara matman yang lemah namun sangat terkejut terdengar. Suara yang tiba-tiba ini membuat mata Flaming Moon melebar. Dia segera melihat ke atas. Dia melihat suara yang familiar. Itu dia. Dia kembali. Wang Chen, kembali. Itu benar. Menghadapi pancaran sinar matahari yang terik, di tempat yang berantakan ini, sesosok tubuh muncul entah dari mana. Itu adalah Wang Chen. Sosok yang sangat familiar. Dia berdiri dengan anggun seperti gunung tai, seperti dewa yang turun ke bumi. Dia sepertinya menerangi seluruh dunia. Fiuh. Melihat sosok ini, Flaming Moon menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang tampak rileks saat ini. Seluruh tubuhnya rileks. Wang Chen kembali. Semuanya penuh harapan, bukan? Flaming Moon selalu percaya pada Wang Chen. Itu tidak pernah berubah. Bahkan dalam menghadapi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen tidak pernah mundur. Dia selalu menciptakan keajaiban, bukan? Tiba-tiba, Flaming Moon menunjukkan senyuman. Namun, kali ini senyuman itu bukanlah senyuman kelegaan, melainkan senyuman kedamaian. Itu adalah senyuman yang muncul setelah menemukan seseorang untuk diandalkan. Kamu tidak bisa membunuhnya. Aku lawanmu, pecundang. Datang dan lawan aku. Mendengar kata-kata Mat Man, melihat ketiga orang yang terluka parah, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia menatap Tuan Muda Ketiga dan berkata tanpa ekspresi. Nada suaranya sangat arogan, dan auranya sangat kuat. Pada saat ini, apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menarik kemarahan Tuan Muda Ketiga sepenuhnya pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkan Flaming Moon tepat waktu. Dia perlu mengubah target Tuan Muda Ketiga. Wang Chen tidak keberatan menjadi sombong dan gila sekalipun. He he, Wang Chen, bagus, sangat bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, Tuan Muda Ketiga perlahan berbalik dan menyerah untuk membunuh Flaming Moon. Dia menyerah dalam segala hal. Dia memandang Wang Chen dan tertawa karena marah. Begitu sombong dan gila. Siapa yang memberi keberanian pada Wang Chen? Siapa yang memberi stabilitas jaringan? Kepercayaan diri, apakah orang ini lelah hidup? Marah, sangat marah. Namun, dia juga sangat senang. Itu karena Wang Chen telah muncul. Tebakannya benar, Wang Chen telah kembali. Artinya, masih ada ruang untuk bermanuver. Masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Jika dia membunuh Wang Chen, dia akan bisa mendapatkan semua yang dimilikinya. Aku tahu, kamu ingin aku membuang sampah-sampah ini. Kamu ingin menarik perhatianku. Tuan Muda Ketiga mencibir sambil dengan dingin menatap Yan Yue, yang seperti anjing mati. Dia melirik ke arah Kuang Ren, yang sedang bergoyang dan tersenyum bodoh. Dia kemudian melirik Ji Cheng, yang berlumuran darah dan diambang kematian. Jangan gugup. Aku akan memenuhi keinginanmu. Jangan khawatir. Saya tidak akan membunuh mereka sekarang. Melihat sedikit perubahan pada ekspresi Wang Chen, Tuan Muda Ketiga melanjutkan. Bunuh ketiga sampah ini. Tidak. Tidak perlu terburu-buru. Dia ingin menyiksa Wang Chen. Dia ingin mengalahkan Wang Chen. Segalanya sekarang tidak sepenting Wang Chen. Tuan Muda Ketiga percaya bahwa dia bisa membunuh Wang Chen. Apa yang bisa dilakukan oleh sepotong sampah? Bagaimana sampah bisa membalikkan keadaan? Dia sangat ingin mencari tahu. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Kamu akan mati dengan sangat cepat. Tuan Muda Ketiga berkata dengan penuh minat. Apakah begitu? Mendengar perkataan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen merasa seperti baru saja mendengar lelucon. Mungkin kalimat ini diucapkan sebelum dia memasuki Kota Yan, atau bahkan sebelum Wang Chen memasuki alam rahasia reinkarnasi. Itu adalah kebenaran dan bukan lelucon. Tuan Muda Ketiga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi mengatakannya sekarang, itu adalah lelucon terbesar di dunia. Wang Chen kembali. Dia telah kembali dari alam rahasia reinkarnasi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di alam rahasia reinkarnasi. Namun, Wang Chen tahu apa yang dia alami. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa hari, Wang Chen tidak tahu seberapa banyak yang telah dia alami. Hanya Wang Chen yang tahu seberapa besar pertumbuhannya dalam beberapa hari ini. Wang Chen saat ini berbeda dari sebelumnya. Apakah Tuan Muda Ketiga mengira dia masih seekor semut yang bisa diinjaknya? Tidak. Wang Chen akan memberi kejutan pada Tuan Muda Ketiga. Menurutku kamu tidak bisa melakukannya. Mendengar hal ini, Wang Chen menyeringai. Jangan lupa, di jalan reinkarnasi, kamu dibuang seperti anjing liar. Dan saya memasuki alam rahasia reinkarnasi sambil tersenyum. Saat itu, aku melakukannya dan membuangmu. Sekarang, saya bisa melakukannya lagi. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu lagi. Bagaimana menurutmu? Wang Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Bajingan. Keyakinan dan ketenangan Wang Chen membuat Tuan Muda Ketiga tidak nyaman. Namun, jika hanya itu saja, Tuan Muda Ketiga akan berpikir bahwa Wang Chen sedang mendekati kematian. Tapi sekarang, penyebutan jalan reinkarnasi oleh Wang Chen membuat Tuan Muda Ketiga gila. Tuan Muda Ketiga meraung seolah ekornya telah diinjak. Penghinaan. Ini adalah penghinaan. Tuan Muda Ketiga baru saja merasa lebih baik setelah melampiaskan kemarahannya pada Flaming Moon, orang gila, dan Jicheng. Sekarang, kata-kata Wang Chen kembali memicu kemarahan Tuan Muda Ketiga yang tak berkesudahan. Kamu, kamu sedang mencari kematian. Kamu akan mati dengan sangat cepat. Tuan Muda Ketiga mengertakkan gigi. Satu-satunya cara adalah membunuh Wang Chen. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya setelah membunuh Wang Chen dan mendapatkan semua milik Wang Chen. Mata Tuan Muda Ketiga memerah, karena dia sangat marah. Sudah berapa tahun sejak dia marah seperti ini? Sudah berapa tahun sejak seseorang berani memprovokasi dia? Beberapa saat yang lalu, orang gila yang tidak memprovokasi dia akan mati. Dari mana Wang Chen mendapatkan kepercayaan diri untuk memprovokasi dia? Tuan Muda Ketiga seperti binatang gila. Mati, saya kira tidak demikian. Wang Chen masih tenang. Bagus. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Sangat percaya diri. Saya suka itu. Tuan Muda Ketiga sangat marah hingga dia tertawa. Jika itu masalahnya, aku akan menghancurkanmu. Wang Chen, jangan khawatir. Aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan membunuh mereka di depanmu. Aku akan membunuh mereka bertiga. Tuan Muda Ketiga berbalik dan menunjuk ke arah Flaming Moon, orang gila, dan Jicheng. Dia mencibir. Aku akan mencabik-cabiknya. Aku akan membawamu ke keluarga Wang dan membiarkanmu melihat keluargamu jatuh satu per satu. Lalu, aku akan mencabik-cabikmu dan mengambil semua milikku. Benar. Ada juga Han Yuksuan. Wanitamu. Aku tidak tahu. Setidaknya, dia bukan wanitamu sekarang. Tapi dia akan segera menjadi milikku. Tuan Muda Ketiga berkata dengan sangat baik. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Ketiga tertawa seperti orang gila. Itu dia. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sangat sombong? Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak mencobanya? Wang Chen menyipitkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Matanya menjadi semakin dingin. Marah. Wang Chen juga marah. Siapapun yang menyentuh sisik terbalik naga akan mati. Setiap perkataan Tuan Muda Ketiga seakan menginjak-injak hati Wang Chen. Keluarga, teman, saudara. Tidak ada satupun yang bisa dilanggar. 2872. Wang Chen sangat marah. Setidaknya, Wang Chen sangat marah. Kata-kata Tuan Muda Ketiga telah menyentuh skala kebalikan dari Wang Chen. Niat membunuh melintas di matanya saat Wang Chen menatap dingin ke arah Tuan Muda Ketiga. Kamu akan mati, namun kamu masih mengatakan hal yang tidak masuk akal. Aku akan membiarkanmu melihat semuanya terjadi. Tidak perlu mencoba. Semuanya sangat sederhana bagi saya. Melihat Wang Chen yang marah, Tuan Muda Ketiga mencibir. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura Tuan Muda Ketiga mencapai puncaknya. Dia telah menunggu momen ini selama berhari-hari. Wang Chen berada tepat di depannya. Kali ini, Wang Chen tidak punya tempat untuk lari. Sekalipun dia terluka, apa yang bisa dia lakukan? Semut akan selalu menjadi semut. Bagaimana Wang Chen bisa melawannya? Membunuh. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketiga tidak lagi ragu-ragu. Sambil mengaum, dia melesat seperti anak panah. Ledakan. Gelombang energi yang mengerikan meledak. Langit dan bumi membeku. Waktu sepertinya berhenti mengalir. Di bawah gelombang energi yang mengerikan itu, langit dan bumi menjadi gelap. Awan gelap menekan, membuat orang sulit bernapas. Seluruh padang rumput tampak bergetar saat ini. Kerumputan dan pepohonan yang tampak besar semuanya bergetar saat ini. Seolah-olah semua makhluk hidup tunduk pada Tuan Muda Ketiga. Matilah, Wang Chen. Wajah Tuan Muda Ketiga muram, dan jejak kekerasan muncul di matanya saat dia meraung. Sampai jumpa. Telapak tangannya saling tumpang tindih, dan dalam sekejap mata, Tuan Muda Ketiga telah tiba di depan Wang Chen. Sangat kuat. Melihat dengan dingin pada Tuan Muda Ketiga, yang telah tiba di depannya, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia merasakan aura kuat Tuan Muda Ketiga. Jarang sekali dia bisa tenang. Meskipun dia menghadapi Tuan Muda Ketiga yang kuat, Wang Chen tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Mungkin dia pernah merasa takut sebelumnya. Atau mungkin dia sudah terbiasa dengan tekanan seperti ini. Bagaimanapun, Wang Chen sangat santai. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Tuan Muda Ketiga yang menyerangnya tanpa ekspresi. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Akhirnya, saat angin palem yang tampaknya padat hendak mendarat di tubuh Wang Chen dan gelombang ki yang menakutkan membuat Wang Chen sulit bernapas, Wang Chen bergerak. Asteris mengaum. Raungan marah mengguncang gunung dan sungai. Cahaya merah membumbung ke langit, merobek kesuraman, mengoyak kehampaan, dan menghancurkan awan gelap tak berujung. Seolah-olah rasa dingin yang seperti kematian telah hilang kemanapun lampu merah lewat. Perasaan tercekik menghilang. Pada saat ini, sosok Wang Chen sangat tinggi. Dia seperti gunung, berdiri di antara langit dan bumi. Buk-buk-buk. Angin bertiup di bawah kakinya, dan sosoknya bergerak seperti ilusi. Wang Chen hendak melancarkan serangan baliknya. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen pindah. Gerakan ini menyebabkan ekspresi Tuan Muda Ketiga yang berada di depan Wang Chen berubah drastis. Dia merasakannya. Tuan Muda Ketiga dapat dengan jelas merasakan bahwa Wang Chen saat ini berbeda dari yang lain. Aura yang sangat kuat, kecepatan yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa dalam pertukaran sebelumnya, Wang Chen seperti semut yang bisa dihancurkan oleh Tuan Muda Ketiga. Kita harus tahu bahwa sebelum ini, Wang Chen sama sekali tidak berdaya di hadapan Tuan Muda Ketiga. Jika bukan karena rencana Wang Chen, Wang Chen akan mati di tanah terlarang Raja Tuhan. Wang Chen tidak penting. Ini selalu menjadi kesan Tuan Muda Ketiga. Namun, kekuatan dan aura yang ditampilkan Wang Chen tampaknya telah melampaui ekspektasi Tuan Muda Ketiga. Pada saat ini, aura Wang Chen tidak jauh lebih lemah dibandingkan aura Tuan Muda Ketiga. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Tuan Muda Ketiga. Ekspresi Tuan Muda Ketiga tiba-tiba berubah, dan ekspresinya berubah menjadi menyeramkan. Bajingan, Wang Chen, jadi bagaimana jika kamu menjadi lebih kuat? Aku masih bisa membunuhmu. Mati, semut. Menekan sedikit kepanikan di hatinya, niat membunuh Tuan Muda Ketiga meningkat saat dia melihat Wang Chen di depannya. Dengan suara gemuruh yang keras, telapak tangan Tuan Muda Ketiga terbanting ke depan. Ledakan. 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 Angin palem seperti guntur, dan serangkaian guntur menggelegar. Seolah-olah seluruh dunia sedang mendidih. Di tengah ledakan yang memekarkan telinga, gunung dan sungai berguncang, dan tanah retak. Gelombang ki yang tak ada habisnya menyapu puluhan ribu mil, menghancurkan dan merusak padang rumput berulang kali. Huff, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Istirahatlah untukku, tinju gemetar surga. Tidak peduli seberapa keras angin bertiup, tidak peduli seberapa kuat jejak telapak tangan yang jatuh, dan tidak peduli seberapa kuat gelombang udaranya, Wang Chen tidak takut. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Dengan tujuh langkah gempa langit, Wang Chen langsung mengangkat auranya ke puncak, dan melemparkan tinju gempa langit. Ledakan. Seluruh tanah bergetar hebat. Awan gelap di langit terkoyak. Semuanya dihancurkan oleh jalur gravitasi. Beratnya sebuah gunung runtuh dalam sekejap, menyebabkan seluruh tanah mengerang kesakitan. Mengaum. Ukulannya seperti harimau ganas, seperti letusan gunung berapi, atau ledakan bintang. Cahaya ekstrim berubah menjadi ribuan binatang buas, menghancurkan segala sesuatu di depan mereka. Bang-bang-bang. Serangkaian raungan yang dalam terdengar. Seluruh ruangan terdistorsi oleh serangan Wang Chen. Efek mengejutkan apa yang akan ditimbulkan oleh Sky Quick Fish, yang berisi jalur gravitasi yang menakutkan. Itu telah ditampilkan sepenuhnya sekarang. Dengan serangan ini, jejak telapak tangan yang dibuang oleh Tuan Muda Ketiga hancur. Sosok Tuan Muda Ketiga berhenti sejenak saat menghadapi hembusan udara ini. Menembus ribuan rintangan, pukulan Wang Chen seperti harimau ganas, langsung menuju Tuan Muda Ketiga. Bang. Pada akhirnya, serangan itu bertabrakan dengan telapak tangan Tuan Muda Ketiga. Raungan keras menyebabkan seluruh dunia terdiam. Raungan itu berubah menjadi gelombang suara besar yang menyapu. Bahkan matman dan yang lainnya, yang berada ribuan meter jauhnya, terpaksa mundur karena gelombang kejut tersebut. Tidak. Wajah Tuan Muda Ketiga berkerut. Dia melebarkan matanya karena tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajah Tuan Muda Ketiga sangat berkerut. Seluruh tubuhnya terlempar karena dampaknya. Benar, Tuan Muda Ketiga terlempar. Jejak darah di sudut mulutnya sangat mencolok dan mencolok. Tubuhnya terasa seperti terkoyak. Di bawah kekuatan yang tak ada habisnya, Tuan Muda Ketiga mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Wang Chen bisa menjadi begitu kuat? Jika aura kuat itu masih bisa dipalsukan, maka serangan ini tidak bisa lagi dianggap palsu. Wang Chen sangat kuat. Dia menjadi sangat kuat. Dia bukan lagi seekor semut. Apakah dia memiliki kemampuan untuk melawanku? Angin bersiul di telinganya. Wajah Tuan Muda Ketiga sangat garang, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kengganan, dan ketakutan. Kekuatan Wang Chen meningkat begitu cepat sehingga Tuan Muda Ketiga tidak dapat membayangkannya. Bang! Tubuh Tuan Muda Ketiga terlempar ratusan meter jauhnya, dan dia mendarat dengan keras di tanah. Off! Tuan Muda Ketiga memuntahkan setegup darah lagi, dan wajahnya menjadi pucat. Wang Chen, kamu, bagaimana kamu bisa? Delapan budidaya ulang, kamu sebenarnya mendekati kekuatan delapan kali budidaya ulang. Tuan Muda Ketiga berjuang untuk berdiri, dan ketika dia melihat Wang Chen tidak lagi mengejarnya, dia bertanya dengan suara serak. Kekuatan dari budidaya ulang delapan kali. Itu benar? Bukankah Wang Chen menunjukkan kekuatan dari delapan kali kultivasi ulang? Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Tuan Muda Ketiga sedang kacau. Bagaimana seekor semut bisa berubah menjadi raksasa hanya dalam beberapa hari? Peluang apa yang dia peroleh? Mungkinkah itu alam rahasia reinkarnasi? Apa yang sebenarnya terjadi di tanah rahasia reinkarnasi yang memungkinkan Wang Chen membuat lompatan dan pertumbuhan sebesar itu? Delapan budidaya ulang. Haha tidak, ini hanya tujuh budidaya ulang. Wang Chen mencibir saat mendengar kata-kata Tuan Muda Kedelapan. Kekuatan budidaya ulang tujuh kali. Inilah kekuatan sebenarnya Wang Chen. Tentu saja, itu mungkin untuk menyamai kekuatan seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki budidaya ulang kedelapan. Ini karena penguasaan lengkap Wang Chen sudah sangat lengkap, dan dia sangat dekat dengan penguasaan lengkap dari budidaya ulang kedelapan. Tentu saja, itu hanya kekuatan seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki budidaya ulang kedelapan. Kepada seorang seniman bela diri yang telah mencapai puncak dan penguasaan lengkap dari budidaya ulang kedelapan. Wang Chen masih jauh dari itu. Namun, ini sudah cukup bukan? Jika inkarnasi Tuan Muda Ketiga berada pada puncaknya, Wang Chen tidak akan mampu memaksa Tuan Muda Ketiga mundur dalam satu gerakan. Faktanya, akan ada pertarungan yang panjang, dan kemungkinan kekalahan Wang Chen akan semakin tinggi. Namun, bagaimana dengan sekarang? Tuan Muda Ketiga terluka parah, dan jiwa ilahinya terluka. Dia juga mengeluarkan sejumlah besar energi untuk bertarung dengan orang-orang dari Flaming Moon. Terutama Flaming Moon. Kekuatan tempur seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki budidaya ulang ketujuh tidaklah mudah untuk dihadapi. Tuan Muda Ketiga telah menggunakan beberapa kekuatan ilahi, beberapa di antaranya bahkan merupakan kekuatan ilahi agung, untuk sepenuhnya menekan Flaming Moon, bukan? Oleh karena itu, kekuatan Tuan Muda Ketiga saat ini. Huff! Kekuatan Wang Chen saat ini setara dengan Tuan Muda Ketiga. Penguasaan lengkap dari budidaya ulang ketujuh. Tidak, meski begitu, itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Anda? Anda memiliki paling banyak kekuatan tempur dari lima budidaya ulang. Anda hanyalah seekor semut. Bagaimana Anda bisa melewati dua level? Tuan Muda Ketiga meraung tidak puas ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Perbedaan antara lima budidaya ulang dan tujuh budidaya ulang. Bisa dibayangkan. Terutama ketika dia melewati penguasaan lengkap dari budidaya ulang ketujuh. Tuan Muda Ketiga, yang pernah mengalami jalan ini, tahu betapa sulitnya itu. Bagaimana Wang Chen bisa melakukannya? Bahkan Dewa pun tidak akan mampu melakukannya, bukan? Mata Tuan Muda Ketiga memerah. Dia sangat marah seperti binatang buas. Tuan Muda Ketiga menghapus bekas darah di sudut mulutnya dan menatap Wang Chen. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga mungkin benar-benar sudah gila. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai muncul. Faktanya, Tuan Muda Ketiga bahkan lebih marah dibandingkan saat dia diusir dari jalan kelahiran kembali. Pertumbuhan musuhnya melampaui imajinasi. Segalanya tampak di luar kendalinya. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga gelisah. Faktanya, bagi Tuan Muda Ketiga, segala sesuatu yang menjadi milik Wang Chen adalah miliknya. Dan sekarang, Wang Chen telah mengambil semua milik Tuan Muda Ketiga dan menggunakannya untuk menangani Tuan Muda Ketiga. Bukankah ini hal yang paling tak tertahankan bagi Tuan Muda Ketiga? Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga mengamuk. 2873 Kemampuan Wang Chen telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dia telah mengirimnya terbang hanya dengan satu gerakan. Tuan Muda Ketiga tidak dapat menerima ini. Semua ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi Wang Chen telah mengambil semuanya. Faktanya, Wang Chen bahkan menggunakan semua ini untuk menghadapinya. Tuan Muda Ketiga tidak dapat menerima ini. Saat ini, dia bahkan mulai kehilangan keseimbangan. Tuan Muda Ketiga menatap Wang Chen, berharap mendapat jawaban dari Wang Chen. Jika tidak, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang meskipun dia meninggal. Kekuatan tempur dari budidaya ulang ronde 5 hingga ke-7. Apakah itu sulit? Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga dan melihat ekspresi gila Tuan Muda Ketiga, bibir Wang Chen menyeringai. Apakah itu sulit? Bagi Wang Chen, itu tidak seberapa. Sebelum memasuki jalan kelahiran kembali, kemampuan Wang Chen sudah berada pada level 5 budidaya ulang. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia akan mendekati level 6 ahli budidaya ulang. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan Wang Chen hanya selangkah lagi dari tingkat 6 budidaya ulang. Meskipun dia tidak mendapatkan Heart of Rebirth, keuntungan Wang Chen dari Path of Rebirth sangat besar. Di akhir jalan kelahiran kembali, Wang Chen hampir menembus level 6 ahli budidaya ulang. Jika dia bisa menyempurnakan perolehannya dari jalan kelahiran kembali, bukankah Wang Chen akan mampu mencapai tingkat 6 ahli budidaya ulang? Adapun tingkat 7 ahli budidaya ulang. Itu karena keuntungan Wang Chen dari tanah rahasia kelahiran kembali. Apa yang terjadi di tanah rahasia kelahiran kembali? Wang Chen adalah satu-satunya yang tahu. Tentu saja, dia tidak bisa memberi tahu Tuan Muda Ketiga. Bahkan Wang Chen masih memiliki banyak pertanyaan untuk dijawab. Wang Chen telah mengalami hidup dan mati beberapa kali di tanah rahasia kelahiran kembali. Dari kehidupan ke kematian, dan dari kematian ke kehidupan kembali. Berkali-kali, dia lupa dan memulai kembali. Pelatihan semacam itu membawa rasa sakit yang tak terbayangkan bagi Wang Chen. Wang Chen masih merasa merinding saat mengingatnya. Namun, manfaat dari pelatihan semacam itu sama mencengangkannya. Sekarang, kekuatan sejati Wang Chen telah mencapai puncak budidaya ulang keempat. Dalam keadaan seperti itu, mungkinkah kecakapan bertarungnya telah mencapai puncak 7 budidaya ulang? Ini hanyalah permulaan bagi Wang Chen. Di masa depan, Wang Chen akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Jalan reinkarnasi dan alam rahasia reinkarnasi sudah cukup untuk mengangkatku ke level ini. Melihat Tuan Muda Ketiga, Wang Chen tanpa ekspresi. Bajingan Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Tuan Muda Ketiga berubah menjadi lebih menyeramkan. Itu benar-benar alam rahasia reinkarnasi. Apa sebenarnya yang Anda alami di alam rahasia reinkarnasi? Manfaat apa yang mereka berikan kepada Anda? Sial? Itu semua milikku. Itu milikku. Tuan Muda Ketiga meraung dengan panik. Jalan kelahiran kembali. Tuan Muda Ketiga sudah melupakan panen seperti itu. Apa yang benar-benar dia hargai adalah alam mistik reinkarnasi. Sungguh tempat yang luar biasa. Bukankah itu mampu menaikkan Wang Chen ke level ini? Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa menerima ini? Wang Chen, aku akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Tuan Muda Ketiga meraung dengan mata merah. Dia ingin mengambil kembali semua miliknya. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, Tuan Muda Ketiga sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan gila. Dengan raungan marah, dia berlari keluar. Cedera apa? Kelemahan apa? Tuan Muda Ketiga tidak mempedulikan semua ini. Dia hanya punya niat membunuh. Di matanya, hanya ada Wang Chen. Dia harus membunuh Wang Chen. Huff, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat Tuan Muda Ketiga menyerangnya, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dari percakapan sebelumnya, Wang Chen sudah mengetahui kekuatan Tuan Muda Ketiga saat ini. Itu sangat kuat. Ini hanyalah inkarnasi dari Tuan Muda Ketiga. Namun, inkarnasi ini sangat kuat. Jika sudah mencapai puncaknya, tidak akan kalah dengan ahli manapun yang telah berkultifasi ulang sebanyak delapan kali. Dibandingkan dengan Gao Zhan, itu jauh lebih kuat. Tapi sekarang. Sekarang, inkarnasi Tuan Muda Ketiga terluka parah. Kekuatannya, dia hanya memiliki kekuatan seseorang yang telah berkultifasi ulang sebanyak tujuh kali. Apa yang harus ditakutkan oleh Wang Chen? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Membunuh. Melihat Tuan Muda Ketiga menyerangnya, Wang Chen tidak takut. Mengambil langkah ke depan, Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya merah, merobek dunia dan melesat melintasi langit. Dengan fisiknya yang kuat, Wang Chen langsung berhadapan langsung dengan Tuan Muda Ketiga. Ledakan. 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 Dalam kehampaan, dua sosok saling bersilangan. Seolah-olah kedua sosok ini ada di mana-mana. Setiap kali mereka bertabrakan, akan terjadi ledakan yang mengejutkan. Setiap kali mereka bertabrakan, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Gelombang udara bergulung, pasir dan kerikil berterbangan. Dalam radius beberapa ribu meter, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Debu memenuhi langit, dan asap tebal memenuhi udara. Dalam pertukaran ini, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga tidak menahan diri. Tubuhnya menahan serangan gila demi serangan, tetapi ekspresi Wang Chen tidak berubah. Fisik yang kuat adalah aset terbesar Wang Chen. Setidaknya, tampaknya fisik Wang Chen lebih kuat daripada avatar Tuan Muda Ketiga. Dia tidak dirugikan dalam hal kekuatan. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Setiap kali bertabrakan, akan ada kabut darah dan hujan. Gemuruh. Setelah bentrokan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya, disertai ledakan keras, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga berpisah satu sama lain di tengah hujan darah yang tak ada habisnya. Hah, hah, hah. Mereka terengah-engah, terpisah seribu meter, keduanya tampak kelelahan. Pada saat ini, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga tampaknya telah berubah menjadi manusia berdarah. Tubuh mereka berlumuran darah, dan tidak jelas lagi apakah darah itu milik Wang Chen atau Tuan Muda Ketiga. Sebab, darahnya merupakan campuran keduanya. Huff, itu saja. Kamu tidak akan bisa membunuhku hari ini. Setelah terengah-engah beberapa saat, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia melihat Tuan Muda Ketiga di kejauhan dan berkata dengan dingin. Perlahan menegakkan punggungnya, Wang Chen berdiri di antara langit dan bumi seperti pilar di langit. Bajingan. Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Wajahnya sedikit pucat. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga dan Wang Chen tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa kondisi Tuan Muda Ketiga berada dalam kondisi yang lebih buruk. Setidaknya, ada beberapa luka yang terlihat jelas di tubuh Tuan Muda Ketiga. Faktanya, jika Tuan Muda Ketiga tidak menekannya dengan paksa, tubuhnya akan mulai gemetar tak terkendali. Wang Chen, apakah ini Wang Chen? Dia memang penerus dewa sejati. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dalam konfrontasi tatap muka, Tuan Muda Ketiga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Padahal, banyak kerugian yang ia alami. Tuan Muda Ketiga merasa seolah-olah dia menabrak gunung setiap kali dia bertabrakan dengannya. Dampak mengerikan itu terus-menerus merobek tubuhnya. Hal ini hampir menyebabkan Tuan Muda Ketiga pingsan. Faktanya, di bawah pengaruh seperti itu, luka Tuan Muda Ketiga semakin parah sekali lagi, dan bahkan menjadi lebih parah. Seolah-olah jiwa spiritualnya bisa runtuh kapan saja. Situasinya tidak baik. Secara keseluruhan, Tuan Muda Ketiga tidak sebaik penampilannya. Melihat Wang Chen masih penuh semangat juang, jantung Tuan Muda Ketiga berdetak kencang. Sudah berapa tahun? Wang Chen adalah orang pertama yang bisa memaksanya ke kondisi seperti itu. Meski hanya inkarnasi, inkarnasi Tuan Muda Ketiga telah mendominasi dunia selama bertahun-tahun dan jarang bertemu lawan yang layak. Wang Chen adalah tantangan terbesar yang dihadapi Tuan Muda Ketiga selama beberapa dekade. Saya ingin mencoba, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Mengambil nafas dalam-dalam dan menelan setegup darah, Tuan Muda Ketiga berkata dengan keras. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan setajam pisau, mencoba menembus Wang Chen. Situasinya buruk, itu sungguh mengerikan. Namun, dia tidak boleh menyerah. Tuan Muda Ketiga mampu mencapai posisinya saat ini karena temperamennya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tidak mungkin dia pingsan hanya karena kekuatan Wang Chen. Melihat Wang Chen yang penuh semangat juang, Tuan Muda Ketiga memaksakan dirinya untuk berdiri. Energi di tubuhnya melonjak. Tuan Muda Ketiga ingin menjadi gila sekali ini. Bertarung. Tuan Muda Ketiga berteriak memikirkan hal ini. Gua surga. Sambil meraung, Tuan Muda Ketiga membuat jimat dengan kedua tangannya. Dia melemparkan Grand Mystic. Ini adalah misteri besar yang menghancurkan Flaming Moon sebelumnya. Suara mendesing. Gelombang udara menyapu. Saat gua surga dilemparkan, seluruh dunia dipenuhi angin dan awan. Seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi pusaran besar. Membunuh. Tuan Muda Ketiga meraung dan memukul dengan kedua tangannya. Pada saat itu, ruang itu seolah ditembus. Saat itu, Wang Chen hanya bisa merasakan aura kematian datang ke arahnya. Mystic hebat. Tuan Muda Ketiga memang Tuan Muda Ketiga. Langkah ini seharusnya cukup untuk menghancurkan dunia, bukan? Di dunia ini, mungkin hanya ada segelintir orang yang mampu menahan serangan ini. Namun, Wang Chen ingin mencobanya. Dia ingin memblokir langkah ini. Oleh karena itu, ekspresi Wang Chen sangat serius. Sedikit keuntungan yang dia miliki sebelumnya benar-benar dilupakan oleh Wang Chen. Berdiri di hadapannya masih merupakan lawan yang sangat kuat. Lawan ini sangat menakutkan. Jika dia melakukan kesalahan, lawannya akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pukulan fatal padanya. Wang Chen, hati-hati. Bos, gerakannya ini sangat kuat. Chen, hindari dia. Ekspresi Wang Chen serius. Di belakang Wang Chen, orang-orang dari Flaming Moon berseru. Terutama orang-orang dari Flaming Moon. Dia telah sepenuhnya merasakan kekuatan gerakan Tuan Muda Ketiga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Paling tidak, Flaming Moon akan dikalahkan sepenuhnya oleh gerakan ini. Dia sangat mengkhawatirkan Wang Chen. Kembalinya Wang Chen tepat waktu merupakan kejutan yang menyenangkan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Chen berada di luar imajinasi, yang membuat orang memandangnya dengan cara baru. Namun, mereka masih belum percaya diri. Aura agung yang ditinggalkan Tuan Muda Ketiga terlalu menakutkan. Tampak belakang Tuan Muda Ketiga begitu megah. Bagaimana mungkin mereka tidak mengkhawatirkan Wang Chen? Melihat Wang Chen, orang-orang dari Flaming Moon merasakan hati mereka di mulut. Seolah-olah mereka berhenti bernapas. Bagaimana Wang Chen akan menangani langkah ini? Di mata mereka, hanya ada Wang Chen, pukulan yang menghancurkan bumi, sosok yang menakutkan, dan aura yang tak terbatas. Jika Wang Chen mampu menahan gerakan ini, Tuan Muda Ketiga akan seperti anak panah di akhir penerbangannya. Jika Tuan Muda Ketiga menang, Wang Chen. Seperti inilah pertarungan antar ahli. Mungkin saja satu gerakan bisa menentukan hasil pertempuran. 2874. Tuan Muda Ketiga berusaha sekuat tenaga. Itu benar. Dia ingin menggunakan gerakan yang kuat untuk membalikkan situasi dan mengakhiri pertempuran, atau bahkan membunuh Wang Chen. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dia mendengar seruan Flaming Moon dan yang lainnya. Wang Chen sedikit mengernyit, ekspresinya sangat serius. Kemampuan ilahi yang agung. Baiklah, mari gunakan kemampuan ilahi kita yang luar biasa untuk menentukan pemenang. Gua Surga. Ini adalah langkah yang ampuh, tapi itu tidak cukup. Kamu terluka parah sekarang, jadi tidak cukup bagimu untuk menggunakannya. Kamu terluka parah, tapi aku baik-baik saja. Faktanya, kondisi saya lebih baik dari sebelumnya. Tuan Muda Ketiga, tahukah Anda bahwa semakin sering Anda bertarung, semakin berani Anda jadinya. Aku sangat bersemangat sekarang, dan aku benar-benar ingin membunuhmu. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pedang Pemadam Matahari. Akhirnya, ketika gerakan tak tertahankan itu tidak jauh dari Wang Chen, Wang Chen memadatkan senjata energi asal di tangannya. Ledakan. Dengan mendengus ringan, Pedang Pemadam Matahari menyerang. Pedang Pemadam Matahari adalah kemampuan ilahi yang agung. Itu adalah salah satu dari dua kemampuan ilahi agung yang dimiliki Wang Chen. Itu juga merupakan langkah Wang Chen yang paling kuat. Saat pedang diayunkan, itu mengguncang langit dan bumi. Tubuh Wang Chen seperti lautan luas, mengandung energi yang tak ada habisnya. Namun, ketika pedang diayunkan, Wang Chen hanya merasakan energi di tubuhnya diserap dengan cepat. Ternyata Pedang Pemadam Matahari bisa menjadi lebih kuat lagi. Sekarang Wang Chen sudah kuat, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Pedang Pemadam Matahari jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Sinar cahaya melesat ke langit. Senjata energi asal di tangan Wang Chen berubah menjadi pedang besar setelah diresapi dengan energi yang menakutkan. Wuss! Pedang besar itu bersiul seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Bas dengungan-dengungan. Senjata energi asal bergetar hebat setelah diresapi dengan energi agung. Seolah-olah esensi pedang reinkarnasi yang menyatu dengannya telah diaktifkan sepenuhnya. Embryo pedang reinkarnasi adalah benda yang menantang surga. Dalam keadaan seperti itu, embryo pedang reinkarnasi, yang telah menyatu dengan amukan api rosevins, memancarkan sinar yang sangat panas dan menyilaukan. Cahayanya menyebar ke segala arah, sangat menyilaukan. Sangat terang sehingga orang bahkan tidak bisa membuka mata. Di padang rumput, energi tak berujung diserap oleh Wang Chen. Energi yang begitu padat hingga hampir terlihat dituangkan ke dalam bola cahaya itu. Pada saat ini, embryo pedang reinkarnasi telah berubah menjadi terik matahari yang bersinar terang. Ledakan. Akhirnya, dengan jentikan pergelangan tangan Wang Chen, terik matahari dengan cepat turun. Sebelum gua surgawi tiba di depannya, Wang Chen melancarkan serangan balik. Hua Hua Hua. Ujung pedangnya belum mendarat, tapi aura menakutkannya cukup untuk menyapu segalanya. Tanah berantakan dalam radius beberapa ribu meter sekali lagi dibaptis dan dirusak oleh kekuatan tirani. Debu dan batu-batu besar yang tak ada habisnya tersapu ke langit. Ledakan. Debu dan batu besar ini menutupi bagian luar lapisan cahaya dan berubah menjadi binatang raksasa yang menyerang ke depan. Hancurkan untukku. Melihat Tuan Muda Ketiga yang menyerangnya, Wang Chen meraum dengan wajah tanpa ekspresi. Ledakan. 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 Di tengah auman Wang Chen, binatang raksasa itu akhirnya bertabrakan dengan angin puyuh yang menakutkan. Ini jelas merupakan akhir dunia. Mungkin dengan cara inilah alam semesta diciptakan pada awal mula waktu. Tidak, dunia saat ini bahkan lebih mengerikan daripada era caotik. Langit gelap, yang tersisa hanyalah sinar aurora yang memancar ke segala arah. Setiap sinar aurora tampak nyata dan dapat menyapu hingga beberapa ribu meter. Semua cahaya yang menghalangi aurora dihancurkan tanpa ampun, terkoyak, berubah menjadi debu, dan menghilang tanpa jejak. Raungannya tidak ada habisnya. Binatang raksasa dan angin puyuh mulai berjuang dan berselisih satu sama lain dengan gila-gilaan. Jalan surga runtuh, dan jalan besar pun hancur. Retak-retak-retak-retak. Seluruh ruang waktu bahkan berada dalam kekacauan. Ini adalah pertarungan antara dua ahli. Pada saat ini, baik Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga telah melepaskan kekuatan tertinggi mereka. Mereka bahkan telah mencapai tingkat delapan budidaya ulang. Ini jelas merupakan pertarungan paling hebat di medan perang saat ini. Faktanya, ini adalah pertarungan antara dua mistik besar. Setiap mistik mengendalikan dao langit dan bumi yang tak ada habisnya. Ini adalah bentrokan antara dao. Ark. Raungannya tidak ada habisnya. Ekspresi Tuan Muda Ketiga sangat garang. Aura yang menakutkan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Itu juga merupakan mistik yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, Tuan Muda Ketiga merasa tidak berdaya. Angin puyuh raksasa itu dihancurkan sedikit demi sedikit oleh binatang itu. Pedangki yang menakutkan menyapu dan terus-menerus memotong angin puyuh. Melihat kekuatan gua surga melemah, mata Tuan Muda Ketiga hampir keluar dari rongganya. Bajingan, minggirlah. Pembuluh darah hijau muncul di kepalanya saat Tuan Muda Ketiga mengeluarkan seteguk esensi darah. Tubuhnya bergoyang sesaat sebelum dia meraum dan meraum dengan gila. Gemuruh. Saat seteguk esensi darah meletus dengan kekuatan tak terbatas, tornado, yang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, membengkak sekali lagi. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar berulang kali. Cahaya memancar ke segala arah. Di tengah gempa bumi dan langit yang retak, kedua kekuatan itu akhirnya setara. Mereka berubah menjadi kekuatan ekstrim dan tersedot menuju kehampaan. Ia merobek awan gelap, merobek langit dan bumi, dan memasuki langit yang tak berujung. Of. Angin kencang tiba-tiba menghilang. Jurus kedua pria itu sama-sama serasi. Baik Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan gemetar saat mereka mundur ke belakang. Buk-buk-buk. Setelah mundur puluhan meter, Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga akhirnya menstabilkan diri. He he, kamu biasa saja. Tuan Muda Ketiga, apakah hanya itu yang Anda punya? Setelah menyekan oda darah di sudut mulutnya dan menstabilkan dirinya, Wang Chen memandang Tuan Muda Ketiga dan bertanya sambil tersenyum tipis. Ada sedikit ejekan dan penghinaan di matanya. Itu benar. Pada titik pertempuran ini, Wang Chen sudah memenuhi syarat untuk menjadi seperti ini. Ini karena Tuan Muda Ketiga tidak punya trik apapun lagi, bukan? Wajahnya pucat, sari darahnya habis, dan jiwanya rusak. Lalu bagaimana jika dia adalah inkarnasi Tuan Muda Ketiga? Namun, Wang Chen berbeda. Wang Chen bisa merasakan darahnya mendidih. Lawan yang kuat adalah ujian terbaik bagi Wang Chen. Keturunan bela diri suci membuatnya lebih kuat saat dia bertarung. Keadaan Wang Chen saat ini tidak berkurang sama sekali. Yang satu rugi, yang lain untung. Dalam keadaan seperti itu, apakah ada ketegangan dalam pertempuran? Harapan terakhir Tuan Muda Ketiga telah dihancurkan oleh Wang Chen. Hari ini, aku akan membunuhmu. Mendengar hal ini, Wang Chen mengarahkan senjata kekuatan asal ke Tuan Muda Ketiga dan mendengus. Haha, bos, bunuh bajingan ini. Chen, jangan beri dia kesempatan. Bukan hanya Wang Chen. Pada saat ini, Matman dan Flaming Moon, yang berada di belakang Wang Chen, sangat bersemangat. Sebuah keajaiban. Ini adalah keajaiban lainnya. Siapa yang mengira Wang Chen akan begitu kuat? Siapakah musuh yang dihadapi Wang Chen sekarang? Itu adalah Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga dari Aliansi Sembilan Kota, jenius dari pavilion pembantaian naga, dan orang paling kuat di medan perang. Wang Chen benar-benar menang dalam pertempuran melawan Tuan Muda Ketiga. Ini benar-benar menggemparkan dunia. Jika berita ini menyebar, seluruh medan perang akan berguncang hebat. Matman dan Flaming Moon akan menjadi saksi dari pertempuran ini. Jika mereka bisa membunuh Tuan Muda Ketiga. Mendengar hal ini, mereka berdua merasa darah mereka mendidih. Membunuh. Wang Chen tidak membutuhkan Matman dan Flaming Moon untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cahaya Reinkarnasi Dengan segel di tangannya, Wang Chen mengeluarkan cahaya reinkarnasi. Ledakan. Gelombang kejut meledak. Dunia yang terfragmentasi tiba-tiba menjadi tenang. Cahaya kemasan turun dari langit dan menutupi segala arah. Mencekik. Segera setelah itu, Wang Chen tidak memberikan kesempatan kepada Tuan Muda Ketiga untuk bereaksi. Dia mengepalkan tangannya dan meraung. Cahaya reinkarnasi, tercekik. Ini adalah langkah Wang Chen yang paling kuat. Sebelum memasuki Kota Yan, gerakan ini sudah sebanding dengan mistik biasa dan dekat dengan mistik besar. Tapi sekarang, sekarang, Wang Chen telah memperoleh lebih banyak lagi dari jalur reinkarnasi dan alam mistik reinkarnasi. Kekuatannya tidak hanya meningkat, tetapi dia juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Reinkarnasi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan peningkatan dari gerakan ini saat dia mencoba cahaya reinkarnasi untuk pertama kalinya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan Grand Mystic, bukan? Pada saat ini, ribuan sinar cahaya hangat berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya saat Wang Chen meraung. Bilah tajam ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bilah tajam ini membawa aura kematian, tapi juga aura kehidupan. Perpaduan kedua aura itu sangatlah aneh. Yang satu berpikir untuk hidup, yang lain berpikir untuk mati. Di bawah kendali Wang Chen, kekuatan waktu mengalir dengan cepat. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Ketiga yang terluka parah, yang tidak dapat melarikan diri dari cahaya reinkarnasi tepat waktu, memperlihatkan ekspresi ngeri. Tidak, bagaimana ini mungkin, Wang Chen? Tidak. Kekuatan kehidupan mengalir dengan cepat. Tuan Muda Ketiga merasa ngeri saat mengetahui rambutnya dengan cepat memutih. Tubuhnya juga mulai bungkuk. Di sekelilingnya, waktu mengalir dengan kecepatan yang mengerikan. Apakah ini langkah Wang Chen? Dia belum pernah melawan Wang Chen berkali-kali. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Ketiga mengalami teror cahaya reinkarnasi. Bukan hanya kekuatan waktu yang membuat Tuan Muda Ketiga ketakutan. Pedang waktu yang tak ada habisnya membuat bulu kuduk Tuan Muda Ketiga merinding. Perasaan macam apa ini? Tuan Muda Ketiga merasa seolah-olah dia memasuki tempat yang sangat dingin. Rasa dinginnya menembus jauh ke dalam tulangnya. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri di neraka. Lingkungannya dipenuhi aura kematian. Dunia tampak gelap, dan bahaya ada di mana-mana. Jadi, kematian telah tiba. Ini jelas merupakan pertama kalinya Tuan Muda Ketiga merasakan aura kematian dengan begitu jelas. Tenggorokannya seperti tersangkut, dan dia tidak bisa bernafas. Murid Tuan Muda Ketiga berkontraksi. Dia berteriak ngeri. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Melihat tidak ada tempat untuk bersembunyi, Tuan Muda Ketiga akhirnya meraung dengan mata merah. Bertarung. Jika dia tidak melawan, apakah dia akan menunggu kematian saja? Dia tidak bisa mati. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga sangat ketakutan. Tidak, dia tidak ingin mati. Dia berjuang untuk bertahan hidup. Dia memutuskan untuk memperjuangkan harapan terakhirnya. Dia dengan panik mengedarkan sisa energi di tubuhnya, mengabaikan luka-lukanya. Darah muncrat dari mulutnya, dan dia tampak seperti orang gila. Minggir. Ketika semua energi yang dapat dimobilisasi telah dikerahkan, Tuan Muda Ketiga seperti pedang yang tajam. Menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata tajam, dia dengan ganas menyerang jaring emas yang menyelimutinya dari segala arah. Dia menggunakan tubuhnya untuk menahan ribuan sinar emas dan pedang waktu yang tak ada habisnya. 2.875 Tuan Muda Ketiga tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ia tidak pernah membayangkan seekor semut benar-benar bisa mengancam nyawanya. Oleh karena itu, pada saat ini, Tuan Muda Ketiga dipenuhi dengan penyesalan, kegilaan, dan kesedihan. Sekali lagi, dia menyesal memberi kesempatan pada Wang Chen. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan Wang Chen dengan satu jari dan membunuh Wang Chen. Namun, hal bodoh apa yang telah dia lakukan? Dia memilih untuk melepaskan Wang Chen karena Han Yuksuan. Dia telah memberi Wang Chen begitu banyak peluang. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Tuan Muda Ketiga akhirnya mengerti arti kalimat ini. Karena dia menuai apa yang dia tabur. Wang Chen, semua ini adalah buah pahit yang ditinggalkannya. Sekarang, buah pahit ini akan merenggut nyawanya. Tuan Muda Ketiga secara alami tidak mau. Jejak kengganan dan kerumitan muncul di matanya saat dia membuat keputusan terakhir. Dia berubah menjadi pedang dan menyatu dengan cahaya kemasan. Ledakan. Cahaya kemasan meledak. Saat Tuan Muda Ketiga menyerang, seluruh dunia berubah menjadi dunia emas. Cahaya yang menyilaukan bahkan memaksa eksentrik dan flaming moon menutup mata mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah energi pedang yang tak ada habisnya, badai yang mengamuk, dan raungan yang dahsyat. Setelah waktu yang tidak diketahui, raungan itu akhirnya berhenti dan cahaya kemasan mulai menghilang. Seluruh dunia perlahan-lahan menjadi tenang. Of. Wang Chen memuntahkan setegup darah dan terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Chen. Bos. Melihat Wang Chen dalam keadaan seperti itu, flaming moon dan eksentrik dengan cepat mengerahkan kekuatan mereka dan bergegas ke sisi Wang Chen. Mereka mendukung Wang Chen dan memandang ke depan dengan waspada. Mereka melihat cahaya kemasan yang akan menghilang. Bagaimana kabar Tuan Muda ketika? Tidak ada yang tahu. Setidaknya, tidak ada yang tahu sebelum cahaya kemasan itu benar-benar hilang. Bagaimana pertukarannya tadi? Ini juga yang ada dalam pikiran flaming moon dan matman. Hah ya. Angin dingin bersiul. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, cahaya kemasan akhirnya menghilang sepenuhnya. Hmm. Saat cahaya kemasan menghilang, matman dan flaming moon terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda Tuan Muda ketiga. Yang tersisa hanyalah pemandangan kehancuran yang tidak sedap dipandang mata. Apa yang sedang terjadi? Flaming moon bertanya dengan ekspresi aneh. Hahaha. Aku tahu. Saya mendapatkannya. Hahaha. Lalu Tuan Muda ketiga. Dia pasti tamat. He he. Bukankah Tuan Muda ketiga sangat kuat? Dia akan pamer sekarang. Hahaha. Dia telah berubah menjadi abu. Dia pasti diledakan berkeping-keping oleh bosku. Setelah tertegun sejenak, eksentrik tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya sangat gembira. Dia menari dengan gembira seolah-olah yang menang adalah eksentrik sendiri. Melihat penampilan eksentrik, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Flaming moon tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang memberikan kepercayaan diri seperti itu pada eksentrik. Apa yang telah terjadi? Memutar matanya ke arah eksentrik, Flaming moon mengerutkan kening dan bertanya langsung pada Wang Chen. Situasi di depan mereka tampak agak terlalu aneh. Flaming moon tidak bisa melihat apa yang terjadi. Cahayanya terlalu merusak, dan auranya terlalu kuat. Tidak mungkin untuk melihatnya. Mungkin satu-satunya orang yang bisa melihat semua ini adalah Wang Chen. Memikirkan hal ini, Flaming moon hanya bisa meminta jawaban dari Wang Chen. Dia melarikan diri. Mendengar pertanyaan Flaming moon, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan wajah sedikit pucat. Sudut mulutnya juga memperlihatkan senyuman pahit saat ini. Benar, dia kabur. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa membunuh Tuan Muda Ketiga. Apa, dia melarikan diri, bagaimana mungkin? Sebelum Yan Yue bisa bereaksi terhadap kata-kata Wang Chen, orang gila, yang sedang menari dengan gembira, tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak ketika dia bertanya dengan tidak percaya, apa yang terjadi? Lolos, bagaimana mungkin? Seberapa tajam serangan Wang Chen tadi? Bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa lolos dalam pengepungan yang begitu ketat? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa tidak ada yang melihatnya? Eksentrik menganggapnya sulit dipercaya. Lolos, hem, itulah satu-satunya penjelasan. Flaming Moon tampaknya relatif tenang. Seolah semuanya sudah diduga, Flaming Moon mengangguk sambil berpikir. Tuan Muda Ketiga sudah meninggal. Belum lagi Wang Chen, Flaming Moon adalah orang pertama yang meragukannya. Siapakah Tuan Muda Ketiga? Dialah yang diunggulkan. Jika dia benar-benar mati begitu saja, itu akan sangat membingungkan mereka. Melarikan diri adalah penjelasan terbaik. Apa yang telah terjadi? Flaming Moon terus bertanya. Pengepungan ketat pada akhirnya berhasil dipatahkan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Wang Chen tahu semua yang telah terjadi. Pada saat itu, pengepungannya yang ketat telah menutupi segalanya. Pada saat itu, cahaya reinkarnasi Wang Chen meletus dengan energi yang sebanding dengan kemampuan agung ilahi. Sayangnya, Tuan Muda Ketiga mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menggunakan esensi darahnya sebagai panduan. Dengan nafas terakhirnya, dia membuat lubang di pengepungan yang ketat. Itulah arah terobosan Tuan Muda Ketiga. Faktanya, Wang Chen tidak menyangka cahaya reinkarnasi mampu membunuh Tuan Muda Ketiga sepenuhnya. Meskipun Tuan Muda Ketiga berada dalam situasi yang mengerikan pada saat itu, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal itu? Wang Chen tak berencana untuk menindak lanjutinya dengan tinju gemetar langit, tinju pencarian surgawi, dan sembilan kata simbolik setelah cahaya reinkarnasi. Dia ingin sepenuhnya menekan Tuan Muda Ketiga dalam keadaan seperti itu. Untuk membunuh Tuan Muda Ketiga, dia mungkin membutuhkan kuali langit dan bumi. Namun, Tuan Muda Ketiga telah membuat Wang Chen terkesan. Mungkin Tuan Muda Ketiga benar-benar punya caranya sendiri untuk mendaki ke ketinggian itu. Mengubah tubuh seseorang menjadi pedang adalah teknik rahasia yang sebanding dengan kemampuan agung ilahi. Bahkan bisa dikatakan bahwa teknik ini sebanding dengan teknik hukuman Dewa Wang Chen. Ini adalah teknik yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Tuan Muda Ketiga hanya ingin hidup. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Muda Ketiga melancarkan gerakan ini. Mungkin tidak ada langkah lain yang bisa menghentikan jalan Tuan Muda Ketiga. Pada akhirnya, Tuan Muda Ketiga dengan tegas menggunakan harta Dharma yang kuat. Itu benar. Saat pengepungan ketat itu terkoyak, Wang Chen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia ingin segera membunuh Tuan Muda Ketiga. Namun, Tuan Muda Ketiga sepertinya menyadari sesuatu. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan harta Dharma dan membawa dirinya pergi. Harta Dharma itu sangat aneh, tetapi juga sangat kuat. Karena itu, Wang Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikannya. Wang Chen hanya bisa menyaksikan Tuan Muda Ketiga menghilang dari pandangannya. Memikirkan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayang sekali dia kehilangan peluang besar, bukan? Dalam hal ini, dia telah meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Kali berikutnya mereka bertemu. Wang Chen menggosok kepalanya, merasakan sakit kepala datang. Kali ini, ada banyak alasan mengapa Wang Chen bisa mengalahkan Tuan Muda Ketiga. Meskipun Wang Chen kuat sekarang, sulit baginya untuk mengalahkan klon Tuan Muda Ketiga dengan mudah. Ini karena klon Tuan Muda Ketiga terluka. Terlebih lagi, ia telah mengalami pertempuran hebat dengan orang-orang dari Flaming Moon. Kalau tidak, bisakah Wang Chen benar-benar menang? Apa yang akan terjadi pada Wang Chen saat mereka bertemu lagi? Hati Wang Chen sangat berat. Berengsek. Setelah mendengar penjelasan Wang Chen, eksentrik sepertinya memahami sesuatu. Pengecut, tidak tahu malu. Dia kabur begitu saja. Bukankah dia sangat kuat? Kenapa dia melarikan diri? Saya tidak menyangka dia menjadi pengecut. Huff. Eksentrik sangat marah. Dia masih memikirkan bagaimana Tuan Muda Ketiga hampir membunuhnya dengan satu gerakan. Aura itu terlalu menakutkan. Terlebih lagi, menurut Wang Chen, ini hanyalah avatar Tuan Muda Ketiga. Itu bahkan lebih mengerikan lagi. Seberapa kuatkah tubuh utama Tuan Muda Ketiga? Jika dia membiarkan avatarnya lolos kali ini. Eksentrik juga mengetahui keseriusan masalah ini. Tidak ada jalan lain. Dengan kekuatannya, meski dia terluka parah, dengan kemampuannya, mustahil bagi kita untuk menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Melihat Wang Chen, Flaming Moon tersenyum pahit. Itu benar, kita tidak bisa menghentikannya. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Masih ada kesenjangan kekuatan. Sepertinya dia harus menjadi lebih kuat. Lain kali, lain kali, Wang Chen harus membunuh avatar Tuan Muda Ketiga ini. Itu karena masih ada peluang besar yang belum disempurnakan oleh Wang Chen. Itu adalah kristal es neraka di tangan Wang Chen. Jika itu bisa sepenuhnya diintegrasikan ke dalam 10 ribu token roh. Memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya merasa sedikit lebih santai. Namun, aku khawatir dia tidak akan merasa baik setelah melarikan diri kali ini. Bukan hal yang buruk bagi kami bahwa dia melarikan diri. Paling tidak, avatarnya masih ada dan tubuh utamanya tidak akan muncul dengan mudah. Tampaknya tubuh utamanya sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, dia tidak akan meninggalkan tempat pengasingan itu dengan gegabuh. Dalam hal ini, jika avatarnya tidak mati, tubuh utamanya akan tertahan. Dia tidak bisa mencobanya. Terlebih lagi, avatar ini terluka parah dan mungkin tidak akan bisa pulih tanpa waktu. Terutama racun yang diberikan Ji Cheng padanya, cukup membuatnya menghabiskan banyak tenaga. Racunnya belum hilang dan dia telah melakukan serangkaian pertempuran. Ada kemungkinan racun itu akan menyerang jantungnya. Dia harus berdoa untuk keberuntungannya sendiri. Kita sudah mengulur waktu, tapi ini bukan hasil terburuk. Flaming Moon berkata dengan suara rendah. Yang mereka butuhkan sekarang adalah waktu. Tuan muda ketiga lolos. Itu adalah hal yang buruk untuk dikatakan. Namun, mengatakan bahwa itu adalah kabar baik bukanlah kabar buruk. Baik dan buruk. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan Tuan muda ketiga untuk jangka waktu tertentu. Kali berikutnya mereka benar-benar bertemu, siapa yang bisa memastikan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Ya, itu benar. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengangguk. Dia juga memikirkan hal ini. Memang, ini bukanlah hasil terburuk, bukan. Lebih penting lagi, setelah pertempuran ini, Wang Chen telah mengkonsolidasikan kekuatannya dan sepenuhnya menstabilkan kekuatan tempur tujuh kali penanaman kembali. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, Wang Chen telah sepenuhnya menghilangkan rasa takut terhadap Tuan muda ketiga dari hatinya. Kali berikutnya mereka bertemu, Wang Chen bisa bertarung dengan sikap menang. Perubahan psikologis ini tidak sesederhana kelihatannya. Nyatanya, dampaknya sangat besar. Secara keseluruhan, Wang Chen telah memperoleh cukup banyak keuntungan dari pertempuran ini. Beristirahatlah dan memulihkan diri. Kita harus segera kembali ke kota Kian secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berkata kepada Flaming Moon, Matman, dan yang lainnya. Perjalanan ke kota Yan akhirnya berakhir. Apa selanjutnya? Bagaimana kota Kian? Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Dia takut setelah pergi begitu lama, badai akan datang, bukan? Atau sudah ada di sini? Jika itu masalahnya, kali ini Wang Chen ditakdirkan untuk mengecewakan banyak orang. 2876 Setelah dua hari penuh, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya berkemas dan bersiap meninggalkan area terlarang padang rumput ini. Wang Chen sudah pulih dari lukanya sehari sebelumnya. Hanya butuh satu hari baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Bagi Wang Chen, satu hari sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Namun, orang gila tidak bisa melakukannya, apalagi Jiceng. Terutama Jiceng, yang lukanya paling serius. Dua hari hanya memungkinkan Jiceng memulihkan 60 hingga 70 persen kekuatannya. Ini adalah hasilnya bahkan dengan bantuan obat suci Wang Chen. Jika tidak, dengan cedera Jiceng, akan sulit baginya untuk pulih bahkan setelah 8 hingga 10 hari. Namun, jelas tidak ada banyak waktu untuk menunggu dan menyesuaikan diri sekarang. Hati Wang Chen telah terbang kembali ke kota Kian. Apalagi hari ini, Flaming Moon menerima kabar dari klan binatang ajaib. Klan Yu dari Gunung Bayangan datang untuk menyerang kota Li dan kota Yang. Aliansi Sembilan Kota telah pindah, Gunung Sainte telah pindah, dan Klan Gu telah pindah. Kekuatan-kekuatan ini sekali lagi membentuk pengepungan terhadap keluarga Wang. Keluarga Wang berada dalam bahaya. Saat ini, keluarga Wang benar-benar terkepung dari segala sisi. Apa yang dikhawatirkan oleh Wang Chen masih terjadi? Faktanya, hal itu bisa dibayangkan. Bagaimanapun, keluarga Wang adalah pohon tinggi yang menarik angin. Lebih penting lagi, pohon ini telah menyinggung banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang yang tersinggung oleh keluarga Wang atau iri pada keluarga Wang menunggu untuk menyerang keluarga Wang kapan saja. Sebelum keluarga Wang memiliki dominasi absolut, mereka dapat menghadapi bahaya kapan saja. Terlebih lagi, masih ada raksasa seperti pavilion pembantaian naga. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa lebih cemas. Dia harus kembali ke keluarga Wang secepat mungkin. Sudah waktunya dia berusaha. Wang Chen saat ini memiliki modal untuk melakukannya. Huff, orang-orang ini benar-benar tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Saat saya kembali kali ini, saya akan memberi mereka pelajaran. Selain Wang Chen, eksentrik mengertakkan gigi saat mendengar berita itu. Tidak ada yang lebih tahu selain matman tentang tekanan yang dihadapi keluarga Wang selama setahun terakhir. Orang-orang terkutuk itu, Kuang Ren sudah lama ingin menghancurkan orang-orang itu. Saat dia kembali kali ini, sudah waktunya untuk pertempuran besar. Kelanggu tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Keluarga Gunung Yin Yu, Huff. Mendengar perkataan matman, Wang Chen mendengus dingin. Kita bisa mengesampingkan klan Yu dari Gunung Bayangan untuk saat ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka cukup kuat untuk mengalahkan klan binatang buas? Anda meremehkan Bisrace. Flaming Moon mengerutkan bibirnya dengan jijik. Keluarga Gunung Yin Yu, tampaknya sangat kuat. Tapi bagaimana dengan suku binatang? Keluarga Yin Mountain Yu telah ada selama ribuan tahun dan dulunya sangat mulia. Tapi bagaimana dengan Bismen? Mungkinkah Bisrace lebih rendah? Mereka memilih lawan yang salah. Flaming Moon tidak mengkhawatirkan para ork. Aku akan mengikutimu ke kota Kian. Flaming Moon merenung dan berkata. Kami tidak akan pergi ke kota Kian. Kami akan langsung ke kota Hong. Wang Chen menyipitkan matanya. Ayo klan. Wang Chen mengarahkan pandangannya pada klan Gu. Tangkap pemimpinnya dulu. Omong kosong asteris T. Pada saat ini, dia harus memilih yang pushofer. Tanpa ampun. Itulah satu-satunya cara untuk menghalangi orang-orang yang gelisah itu. Dia harus memberi tahu mereka konsekuensi menyinggung keluarga Wang tanpa kekuatan yang cukup. Jika keluarga Wang bisa mengalahkan klan Gu sekali, mereka bisa mengalahkan klan Gu untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, kali ini, Wang Chen ingin memberi pelajaran yang lebih berat kepada klan Gu. Klan Gu telah kehilangan hampir seperlima ahlinya terakhir kali, bukan? Bagaimana dengan kali ini? Jika dia membunuh orang-orang dari klan Gu itu lagi, apa yang akan terjadi pada klan Gu? Berapa banyak kekuatan yang tersisa dari klan Gu? Mata Wang Chen bersinar dingin saat dia menunjukkan senyuman dingin. Di mana kakak Jiceng? Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Jiceng dan bertanya. Sebagai anggota pavilion pembantaian naga, Wang Chen sudah mengetahui identitas Jiceng. Dia sebenarnya berada di pihak Qiukuan. Ia masih berpegang pada keyakinan itu, masih berpegang pada impian masa lalu. Namun, karena kebutuhan, dia bersembunyi di vaksituan muda ketiga. Kali ini, identitasnya terungkap. Jiceng dalam bahaya, dia pasti tidak bisa kembali ke pavilion pembunuh naga. Jika dia kembali ke pavilion pembunuh naga, Qiukuan dan yang lainnya tidak akan bisa melindunginya. Bagaimanapun, kekuatan pavilion pembunuh naga tidak lagi berada di tangan Qiukuan dan yang lainnya. Itu berada di tangan vaksituan muda ketiga. Saat ini, Jiceng harus meninggalkan pavilion pembunuh naga. Ikuti dia ke kota Hong. Wang Chen memandang Jiceng dan bertanya. Jika itu masalahnya, tentu saja itu yang terbaik. Bagaimanapun, Jiceng adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Di dalam pavilion pembunuh naga, tidak ada yang lemah. Ini bukan lelucon. Saya hanya bisa pergi ke kota Hong. He he, kali ini, aku harus merepotkan kepala keluarga Wang. Jiceng tersenyum. Masalah apa, kali ini, jika bukan karena kakak Jiceng, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di dalam jalan reinkarnasi, bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa diusir? Bagaimana kita bisa sukses? Jika kita ingin berterima kasih kepada seseorang, kita harus berterima kasih kepada kakak Jiceng. Mendengar perkataan Jiceng, Wang Chen menghela nafas. Kali ini, Jiceng pasti telah memberikan bantuan yang tak terbayangkan kepada Wang Chen dan yang lainnya. Setelah itu, kesuksesan mereka semua dibangun di atas serangan diam-diam Jiceng. Kontribusinya tidak dapat disangkal. Mereka hanya bisa berkata seperti itu tentang Jiceng. Baiklah, kakak, kakak Jiceng, jangan mengabaikan tanggung jawab. Kita semua berada di pihak yang sama. Haha, kalau begitu, ayo kita jalan ke kota Hong. Sepertinya keluarga Gu tidak dapat mengingat pelajaran mereka. Karena itu masalahnya, mari beri mereka pelajaran yang lebih dalam. Singkirkan keluarga Gu, lalu bergegas ke kota Kian untuk menangani gunung Sainte. Ini semua adalah musuh lama. Hehe. Melihat Wang Chen dan Jiceng bersikap sopan di sana, eksentrik mengerutkan bibirnya dan berkata dengan keras. Baiklah, ayo langsung ke kota Hong. Mendengar kata-kata eksentrik, Wang Chen tidak keberatan. Saling memandang, mereka berempat dengan cepat berlari ke depan. Saat ini, dibutuhkan banyak upaya untuk meninggalkan padang rumput ini. Aturan di sini menekan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya. Bahaya di sini ada di mana-mana. Namun, dibandingkan saat mereka masuk, kali ini akan jauh lebih mudah untuk pergi. Siapa bilang tanah terlarang ini tidak bisa ditinggalkan. Wang Chen dan yang lainnya pergi untuk menunjukkan kepada orang-orang itu. Dengan kekuatan mereka berempat, ditambah token seribu hantu yang telah diperkuat Wang Chen, padang rumput ini tidak dapat menghentikan langkah mereka. Yang disebut kepergian hanyalah memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Di bawah perlindungan roh jahat, Wang Chen dan yang lainnya tidak perlu terlalu khawatir. Kota Hong Berlari ke depan, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Jejak niat membunuh itu mulai muncul. B Asteris Bintang Ketika Wang Chen dan yang lainnya meninggalkan padang rumput ini dan langsung pergi ke dunia luar, di tempat lain di kedalaman padang rumput, wajah Tuan Muda Ketiga muram dan matanya menyeramkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Tuan Muda Ketiga berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luka di tubuhnya bahkan lebih mengejutkan lagi. Lebih penting lagi, rambut hitam Tuan Muda Ketiga telah berubah menjadi putih keperakan. Ada juga tanda penuaan di wajahnya. Seolah-olah Tuan Muda Ketiga telah berumur beberapa dekade hanya dalam beberapa hari. Itu benar, ini adalah mahakarya Wang Chen. Meskipun Tuan Muda Ketiga telah bergegas keluar dari cahaya reinkarnasi Wang Chen hari itu, kekuatan waktu telah mengikis terlalu banyak kehidupan Tuan Muda Ketiga. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, Tuan Muda Ketiga pasti sudah lama meninggal. Paling tidak, dia akan menjadi orang tua yang sekarat. Semua ini berkat Wang Chen. Memikirkan semua ini, Tuan Muda Ketiga mengertakkan gigi. Dalam dua hari terakhir, Tuan Muda Ketiga hampir menjadi gila. Namun, dia harus menanggungnya. Luka-lukanya menjadi semakin serius, dan Tuan Muda Ketiga berada di ambang hidup dan mati. Kematian terus-menerus mengancam nyawa Tuan Muda Ketiga. B asterisk jingan. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Bagaimana aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku jika aku tidak mencabik-cabikmu? Melihat kekejauhan, Tuan Muda Ketiga menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah gagal kali ini. Namun lain kali, situasi seperti itu pasti tidak akan terjadi. Tuan Muda Ketiga mengakui bahwa Wang Chen telah menjadi sangat berkuasa. Tapi jadi apa? Wang Chen masih seekor semut. Dia masih bisa membunuh Wang Chen tanpa membutuhkan tubuhnya sendiri. Ini karena lukanya kali ini terlalu serius. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada Wang Chen? Selesaikan tujuh budidaya ulang. Apakah Wang Chen benar-benar berpikir bahwa kekuatannya dapat mendorongnya ke titik ini? Masalah besar muncul di tubuhnya. Sialan kamu, Jiceng. Aku akan membuatmu membayar. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga menelan setegup darah. Wajahnya tanpa ekspresi. Semua ini dimulai karena Jiceng. Kebenciannya pada Jiceng tidak kalah dengan Wang Chen. Tuan Muda Ketiga ingin membunuh seseorang. Tunggu aku, Wang Chen, Jiceng, Flaming Moon, dan keluarga Wang. Aku akan segera kembali. Saat aku kembali, aku akan membantai keluarga Wang dan membunuh kalian semua. Aku akan mengubah keluarga Wang menjadi sungai darah. Setelah beberapa waktu, Tuan Muda Ketiga menahan amarahnya dan mendengus tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya. Lukanya terlalu serius. Dia harus pulih secepat mungkin. Ini akan memakan banyak waktu. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak punya pilihan lain. Adapun pavilion pembunuh naga. Mereka sangat marah karena kegagalan operasi ini. Jadi bagaimana jika mereka marah? Mereka tidak bisa melakukan apapun pada Tuan Muda Ketiga. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka pada Wang Chen dan keluarga Wang. Tuan Muda Ketiga tidak peduli. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Medan perang sedang ramai. Setidaknya, beberapa hari ini tampak ramai. Kota Yan telah ditutup selama beberapa hari dan para ahli dari seluruh penjuru telah kembali. Bada yang dibawa oleh Kota Yan secara bertahap dapat diredam. Keluarga Wang menjadi pusat perhatian. Perang akan segera pecah. Keluarga Wang dikepung dari segala sisi. Musuh mendekati keluarga Wang. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah keluarga Yu di Gunung Yin. Mereka telah melewati Kota Chang dan langsung menuju Kota Liceng. Dikatakan bahwa orang-orang dari Gunung Suci hanya membutuhkan dua hari untuk mencapai Kota Kian. Adapun keluarga Gu. Kegagalan mereka sebelumnya telah menyebabkan Klan Gu menderita penghinaan besar. Rencana awal mereka adalah pengembalian yang sempurna, tetapi dirusak oleh keluarga Wang. Kali ini, keluarga Gu kembali lagi. Kok bisa mudah? Mereka lah orang pertama yang tiba di luar keluarga Wang. Mereka menghadapi Kota Hong secara langsung. Itu masih Kota Hong. Keluarga Gu tidak akan menyerah pada potongan daging ini. Mereka tidak akan memberi kesempatan pada keluarga Wang. Terkepung dari semua sisi, keluarga Gu ingin melihat trik apa lagi yang dilakukan keluarga Wang. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Gu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan nasib keluarga Wang. Keluarga Gu sangat agresif. Semua orang di medan perang bisa merasakannya dengan jelas. Bagaimana reaksi keluarga Wang? Ini adalah pertempuran yang bisa terjadi kapan saja. Kapan letusannya? 2877. Malam itu gelap. Di luar Kota Hong, terang benderang. Suasananya menyesakan. Udara sepertinya membeku. Langit dan bumi sepertinya berhenti bergerak. Suasana gugup merasuki Kota Hong. Hati semua orang. Aura pembunuh ada di mana-mana, seolah bisa menembus jauh ke dalam hati setiap orang. Itu jelas merupakan hari musim panas yang terik, tetapi pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah berada di tengah musim dingin. Itu adalah hawa dingin yang menusuk tulang yang membuat orang menggigil tanpa sadar. Jalanan yang dulunya ramai orang kini menjadi lengang. Berapa banyak orang yang tersisa di Kota Hong? Mungkin kurang dari sepertiga populasi aslinya yang tersisa. Orang-orang ini tidak punya tempat tujuan. Mereka yang mampu sudah berpisah. Sisanya hanya bisa menunggu keputusan takdir. Mereka hanya bisa berharap keluarga uang bisa menang kali ini. Namun apakah harapan mereka tinggi? Tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, mereka berharap keluarga guberbelas kasihan kepada mereka. Selama Kota Hong tidak bermandikan darah, itu akan menjadi hasil terbaik yang bisa mereka harapkan. Fiuh! Dia menghela nafas panjang. Di tembok kota, Duan Tianren mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Duan Tianren tersenyum pahit saat dia memandang perawan suci lembah yang terlupakan. Ada banyak dari mereka, dan mereka sangat kuat. Dibandingkan sebelumnya, keluarga gu tampaknya bekerja lebih keras kali ini. Perawan suci dari lembah yang terlupakan mencibir. Iya, keluarga gu sangat kuat. Mereka tidak dapat mengingat pelajaran mereka. Namun, kali ini situasi yang kami hadapi tidak terlalu baik. Pertarungan ini tidak akan mudah. Duan Tianren menghela nafas. Kebanyakan dari mereka harus berurusan dengan Gunung Sainte. Gunung Sainte jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan di sini. Sun Yifan secara pribadi menjaga kota. Saya mendengar bahwa Wang Yan telah keluar dari pengasingan. Apakah dia sangat kuat? Duan Tianren bertanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia sangat kuat. Saya merasakan aura itu beberapa hari yang lalu. Saya khawatir. Dia jauh lebih kuat dari Anda dan saya. Dia memang saudara laki-laki orang itu. Perawan suci dari lembah yang terlupakan mempunyai raut wajah yang rumit. Sepasang saudara laki-laki ini bukan manusia. Duan Tianren mengumpat dengan keras. Tetap bertahan. Selama kami bisa mempertahankan kota Hong, kami akan menang. Sedangkan untuk Gunung Sainte, mereka hanya bisa mengandalkan Sun Yifan dan yang lainnya. Dia sangat berharap aliansi pembunuhan surga tidak berperang. Kalau tidak, akan sulit untuk keluar dari kesulitan ini. Tidak peduli betapa mengerikannya Sun Yifan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Duan Tianren mengerutkan kening. Apakah kamu menyesalinya? Orang suci dari lembah cinta yang terlupakan bertanya sambil tersenyum tipis. Menyesali? Tidak. Aku, pedang penghancur surga, tidak pernah menyesali tindakanku. Tidak di masa lalu, dan tidak sekarang. Mungkin satu-satunya penyesalannya adalah mengapa dia tidak mengalahkan bocah nakal Wang Chen saat itu. Pada akhirnya, saya ditipu olehnya dan menaiki kapal bajak laut. Duan Tianren memasang ekspresi rumit. Wang Chen selalu menjadi duri di hati Duan Tianren. Sekarang, sulit bagi kita untuk melawan Wang Chen. Tidak ada gunanya meskipun Anda tidak mengakuinya. Identitas penerus dewa sejati membuktikan segalanya. Wang Chen, dalam kehidupan ini, mungkin dia akan berjalan di depan kita. Wajah orang suci lembah cinta yang terlupakan memiliki ekspresi yang rumit. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkan dia lagi. Sial, mari kita bicarakan hal itu setelah kita bertahan kali ini. Cukup bagus kalau kita bisa bertahan dengan begitu sedikit orang. Saya harap orang-orang itu dapat bertahan lebih lama lagi. Duan Tianren mengerutkan bibirnya dan merasa marah. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Mereka akan segera kembali, bukan? Ji Sueling berkata dengan suara yang dalam. Duan Tianren memandang Ji Sueling dan mengangguk. Mereka kembali. Tampaknya mereka telah mendapatkan semacam kesempatan dan tidak sabar untuk mengasingkan diri. Saya ingin tahu bagaimana kabar Wang Chen dan yang lainnya. Saya pikir mereka akan segera kembali. Saya sangat berharap dia memberi kita kejutan. Meskipun saya tidak ingin melihat hasil ini. Duan Tianren sedikit enggan. Namun, dia harus mengakui bahwa Wang Chen saat ini terlalu penting. Berbahaya mengikuti Wang Chen. Namun, beberapa tahun terakhir adalah tahun yang paling memuaskan. Beberapa tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun yang menyenangkan. Dari alam iblis ke benua Tian Suan, dan sekarang ke Medan Perang. Dia telah melalui banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Sungguh layak untuk menyaksikan pemandangan yang begitu mengasihkan. Mereka mulai bergerak. Orang suci dari lembah cinta yang terlupakan tiba-tiba berkata. Ledakan. Begitu suara orang suci dari lembah cinta yang terlupakan turun, terdengar suara gemuruh. Seluruh bumi bergetar hebat. Akhirnya, keluarga gue yang telah mengepung kota Hong selama tiga hari, mengambil tindakan. Kalau dipikir-pikir, gunung suci seharusnya sudah sampai di luar kota Tian, kan? Jika tidak, keluarga gue tidak akan terburu-buru. Memikirkan hal ini, orang-orang di tembok kota menjadi semakin serius. Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Bisakah keluarga Wang selamat dari bencana ini? Itu semua tergantung pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Huff. Orang-orang dari keluarga Wang, serahkan kota Hong dan keluar untuk mati. Aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Setelah suara gemuruh, sesosok tubuh bergegas keluar dari bawah tembok kota. Dia memandang orang-orang di tembok kota dan mendengus dingin. Keluarga gue telah mengambil tindakan. Pemimpinnya adalah leluhur tua keluarga gue. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Kali ini, dia memimpin tim. Dia bukanlah orang yang tidak berguna seperti Gusan. Gusan, yang tidak berguna, telah memimpin tim ke kota Hong dan kembali dengan kegagalan. Dia hampir kehilangan nyawanya. Jika jiwa ilahinya tidak lolos, dia pasti sudah mati. Hari ini, tubuhnya telah direkonstruksi, dan dia belum pulih sepenuhnya. Dia, Gu Yu, leluhur tua keluarga gue, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Kali ini, keluarga gue menganggap kota Hong berada di dalam kantong. Dia ingin kota Hong membayar atas apa yang telah dilakukannya terakhir kali. Dia ingin membuat keluarga uang berdarah seperti sungai. Dia ingin menggunakan kepala yang tak terhitung jumlahnya untuk memberi penghormatan kepada jiwa pemberani keluarga gue. Haha, sombong sekali. Orang tua itu, lawan aku. Mendengar auman leluhur tua keluarga gue, seorang pria parubaya berjalan keluar dari samping Duan Tian Ren di tembok kota sambil mencibir. Bukankah itu Han Tian? Setelah datang ke medan perang dan bepergian, kekuatan Han Tian meningkat pesat. Sepertinya dia mendapat keberuntungan. Kali ini, tidak ada yang tahu seberapa tinggi kekuatan Han Tian. Namun, setidaknya dia lebih kuat dari Duan Tian Ren dan yang lainnya. Dengan kekuatan seperti itu, dia memenuhi syarat untuk keluar dan bertarung. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia harus melawan. Sebagai saudara laki-laki Wang Chen, Han Tian tidak takut. Dia tidak menyesal berdiri di sisinya. Keluarga gue. Mari kita lihat seberapa kuat keluarga gue. Dengan pemikiran ini, gerakan ilahi Han Tian tersapu. Ledakan. Gelombang udara meledak. Pada saat ini, Han Tian seperti binatang buas dalam bentuk manusia, sikapnya yang mengesankan tak tertandingi. Tubuh raksasanya seperti bulldozer, mengoyak ruang kemanapun dia lewat. Sebagai ahli pemurnian tubuh murni, Han Tian telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Terutama ketika dia telah menyatu dengan heaven metal aura. Pada saat ini, di bawah rangsangan dari sikapnya yang mengesankan, Han Tian tampak berubah menjadi manusia emas. Cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya. Huff! Anda tidak tahu tempat Anda. Anda ingin bertarung. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Hahaha! Membunuh mereka satu persatu, menurutku itu perasaan yang menyenangkan. Aku akan membunuhmu sampai kamu pingsan. Melihat Han Tian datang, leluhur tua keluarga gue mencibir, matanya bersinar dingin. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan orang-orang di belakangnya yang hendak mengambil tindakan. Ia sangat tertarik dengan pria di depannya yang dikelilingi cahaya kemasan dan memiliki aura liar. Seorang ahli pemurnian tubuh. Tidak banyak ahli pemurnian tubuh yang bisa mencapai level ini. Sikapnya yang mengesankan sangat kuat. Kecakapan bertarungnya dapat dibandingkan dengan kecakapan bertarung seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak lima kali. Sangat kuat. Jika seorang ahli pemurnian tubuh pada tingkat ini menjadi gila, dia bisa memiliki kekuatan bertarung seperti seseorang yang telah berkultivasi ulang enam kali jika dia tidak peduli dengan hidupnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Keluarga gue telah kehilangan kejayaannya. Saat ini, hanya ada sedikit orang di keluarga yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Hanya ada tiga orang yang hadir. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengambil risiko. Guyu berencana menangani orang ini sendiri. Apalagi kemenangan sudah berada di genggamannya. Apa yang perlu dikhawatirkan oleh Guyu? Dia tidak bisa menimbulkan gelombang apapun. Gunung Sainte telah tiba di kota Kian, menahan semua kekuatan kam keluarga Wang. Bagaimana mereka punya waktu untuk mendukungnya? Kota Hong hanyalah kota yang terisolasi. Karena itu masalahnya, dia harus bermain perlahan. Senang rasanya membunuh mereka satu per satu. Jika dia bisa membuat orang-orang itu pingsan, itu akan lebih baik lagi. Bukan begitu. Tidak ada yang lebih menarik daripada menghancurkan semangat seseorang. Itu adalah hukuman yang paling kejam. Bertarung. Mendengar hal ini, wajah Guyu menjadi gelap. Dengan suara gemuruh, auranya membubung tinggi ke langit. Astaga! 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 Hembusan angin menyapu. Di bawah aura ini, langit dan bumi berubah warna. Ini benar-benar ahli. Gedebuk! 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 Saat auranya meningkat, Guyu berlari ke depan. Tiga langkah. Itu hanya tiga langkah. Setelah tiga langkah, aura Guyu naik ke ketinggian yang tak terbayangkan. Dia datang ke depan Hantian. Kamu mendekati kematian. Minggir. Ledakan. Sambil mengaum, Guyu meninju. Langit dan bumi hancur seketika. Seberkas cahaya meledak. Gelombang udara berubah menjadi binatang buas kuno, berlari menuju Hantian. Istirahat bintang. Melihat tinju Guyu datang, Hantian tidak berani gegabuh. Aura yang sangat kuat. Ini adalah kekuatan seorang ahli yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali, bukan? Leluhur tua keluarga Gu. Memang benar dia bukan orang biasa. Orang seperti itu bisa dianggap ahli di medan perang. Sekarang dia tahu lawannya kuat, Hantian tidak berani gegabuh. Kekuatan semacam ini sudah sangat sulit untuk dia lawan. Namun, Hantian tidak mau mundur. Jika dia mundur, kota Hong akan berada dalam bahaya. Istirahat bintang. Ini adalah kemampuan ilahi yang dipahami Hantian tahun ini. Itu adalah kemampuan ilahi yang dia peroleh secara kebetulan. Itu sangat kuat. Itu cocok untuk pengolah tubuh seperti dia. Itu juga merupakan langkah terkuat Hantian. Mungkin, hanya dengan gerakan ini dia bisa melawan Guyu. Dengan wajah galak, Hantian meninju. Retakan, retakan. Saat kedua tinjunya ditinju, tubuh Hantian tampak seperti akan meledak. Setiap otot, setiap tulang dan sel menggeliat dan mengembang. Hanya dalam sekejap mata, teknik gerakan ilahi Hantian telah berlipat ganda. Saat ini, Hantian dapat dianggap sebagai raksasa kecil. Pakaiannya meledak berkeping-keping. Otot-ototnya yang ganas terlihat. Seluruh tubuh Hantian dipenuhi dengan aura kekerasan. Bas! Di langit, cahaya perak jatuh dan menutupi Hantian. Itu adalah kekuatan bintang-bintang. Kekuatan bintang yang sangat kuat. Menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk menggerakkan jalan agung, inilah Starbreak. Satu serangan sudah cukup untuk menghancurkan sebuah bintang. 2878 Penghancuran bintang Ini adalah gerakan Hantian saat ini, dan itu sangat agung sehingga dapat mengguncang langit dan bumi. Ledakan Gelombang udara yang mengerikan meledak. Kekuatan agung bintang-bintang menyebar ke segala arah. Di bawah satu pukulan, ruang itu berputar dan hancur. Energi astral tanpa batas membawa cahaya kematian saat menyapu ke arah Guyu. Sangat kuat, keluarga Wang memiliki banyak orang jenius. Sayangnya, Anda bertemu saya hari ini. Melihat momentum Hantian yang menekan, wajah Guyu menjadi serius. Sambil menyipitkan mata, dia mendengus dingin. Penghancuran bintang. Itu adalah langkah yang ampuh. Untungnya, dia menghadapi Hantian kali ini. Jika tidak, tak seorang pun dari klan Gu akan mampu menahan aura serangan ini. Hal ini membuat Guyu diam-diam bersuka cita. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Hantian membuat hati Guyu tenggelam. Keluarga Wang Mereka sepertinya meremehkan keluarga Wang. Wang Chen adalah seorang jenius yang menantang surga. Dan sekarang, seorang jenius muda lainnya telah muncul. Berapa banyak ahli yang dimiliki keluarga Wang? Konon di kalangan generasi muda, Wang Yan juga sangat kuat. Selain itu, ada beberapa pemuda dari klan iblis dan empat keluarga besar. Fondasi seperti itu melampaui keluarga Gu saat ini. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga Wang terus ada. Jika tidak, sepuluh tahun kemudian, seratus tahun kemudian, siapa yang mampu menghentikan kemajuan klan Wang? Istirahatlah untukku. Memikirkan hal ini, wajah Gu Yue menjadi garang. Dia akan mulai dengan Hantian. Dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Semua jenius dari keluarga Wang akan dibunuh satu per satu. Boom! Wajah Gu Yue tidak berubah saat dia menghadapi Hantian. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berlari ke depan. Ledakan. Telapak tangannya meledak. Telapak tangan surga yang luar biasa. Saat dia meraung, tangan Gu Yue memancarkan gelombang udara yang kuat. Tampaknya jalan besar langit dan bumi berada di bawah kendali Gu Yue. Segel palem raksasa mengembun di kehampaan. Cahaya emas mekar, bersinar bersama cahaya bintang di sekitar Hantian. Sama sekali tidak inferior. Gemuruh. Saat Gu Yue berteriak dengan marah, telapak tangan besar itu menekan seperti gunung, seolah ingin menghancurkan Hantian sepenuhnya. Mati. Gu Yue meraung sekuat tenaga. Gemuruh. Langit dan bumi berubah warna. Seluruh kota Hong berguncang saat ini. Langkah yang sangat kuat. Hantian sangat kuat. Klang Gu juga sangat kuat. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Baik orang-orang dari Klang Gu dan Duan Tian Ren serta yang lainnya di tembok kota tidak bisa menahan diri untuk mundur ketika mereka menyaksikan keduanya bertabrakan satu sama lain dan merasakan gelombang kejut yang dahsyat dan aura yang menakutkan. Mata mereka rumit dan hati mereka tegang. Ini benar-benar seorang ahli. Kekuatan yang ditunjukkan Hantian membuat orang memiliki tingkat rasa hormat yang baru. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Gu Yue dari keluarga Gu juga mengejutkan. Apa yang akan terjadi jika terjadi pertukaran pukulan pertama antara kedua ahli ini? Menyipitkan mata, kerumunan itu merasa sulit bernapas. Mereka menatap cahaya ekstrim di arena. Seluruh ruangan membeku. Waktu membeku. Angin kencang menyapu, dipenuhi aura brutal. Debu memenuhi langit, menutupi sepanjang malam dengan suasana suram. Gemuruh. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, Starbreak milik Hantian dan tangan surgawi agung Gu Yue bertabrakan. Starbreak dapat menghancurkan bintang-bintang. Tangan surgawi agung yang menyeluruh dapat menghancurkan langit dan bumi. Seberapa hebatkah konfrontasi antara dua kekuatan ilahi ini? Pada saat itu, seluruh kota Hong tampak runtuh. Pada saat itu, seluruh tanah mulai retak. Pada saat itu, sebuah lubang besar terbuka di langit. Seolah-olah seekor binatang raksasa telah membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap semua yang dilewatinya dengan tidak hati-hati. Bintang-bintang sepertinya hancur saat ini. Langit dan bumi terdistorsi pada saat ini. Raungan yang memekakan telinga terus berlanjut tanpa akhir. Engah, engah, engah. Di tengah ledakan, darah muncrat tak henti-hentinya. Sosok Hantian berhenti sejenak. Wajahnya pucat. Pada saat ini, Hantian merasa seperti dia ditekan di bawah ribuan gunung sambil melawan tangan surgawi yang menyeluruh. Tulang-tulangnya sepertinya remuk. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan puluhan juta paun? Kekuatan ini cukup untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan, bukan? Bunyi, bunyi, bunyi. Di dalam cahaya besar itu, cahaya bintang di sekitar Hantian pecah. Dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. B asteris jingan. Tersesat. Darah Hantian melonjak. Tapi bagaimana dengan guyu? Dia tidak merasa lebih baik. Starbreak memang bisa menghancurkan bintang-bintang. Jejak telapak tangan yang dipadatkan oleh tangan surgawi agung yang menyeluruh sekarang penuh dengan retakan, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Ribuan yang kuat menyebabkan darah di tubuh guyu mengalir terbalik. Saat ini, bekas darah bahkan mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Ledakan. Guyu meraung dengan ganas, mengerahkan kekuatannya sekali lagi. Dia mengerahkan semua energi yang bisa dia panggil. Dia tidak pelit, menuangkan semuanya ke tangan surgawi yang menyeluruh. Cahaya redup bersinar terang sekali lagi. Ledakan. Akhirnya, di tengah-tengah cahaya, tangan surgawi agung yang menyeluruh menekan lagi. Itu memecah cahaya bintang, memutus hubungan antara hantian dan bintang. Bang! Suara benturan yang teredam terdengar. Astaga! Darah muncrat dengan deras. Tidak! Di tengah suara gemuruh, hantian ditepis seperti lalat oleh tangan surgawi yang menyeluruh. Boom! 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 Setelah terbang sejauh seribu meter, hantian jatuh ke tembok kota. Seluruh tembok kota meledak dan hancur. Pada saat itu, tubuh hantian terkubur dalam debu. Apakah dia hidup atau mati? Tidak ada yang tahu. B asteris jingan. Menonton adegan itu, Duan Tian Ren dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan marah. Bagaimana kabar hantian? Duan Tian Ren dan yang lainnya melintas, berlari menuju reruntuhan. Mereka ingin melihat bagaimana keadaan hantian. Nenek moyang akan menang. Dibandingkan dengan pihak keluarga Wang yang berduka, semangat keluarga Gu melonjak. Pertempuran pertama adalah sebuah kemenangan. Nenek moyang mereka, Gu Yu, hanya menggunakan satu gerakan untuk menghempaskan ahli top keluarga Wang. Tidak ada yang tahu apakah ahli itu hidup atau mati. Apa yang lebih menarik dari itu? Mendengar hal ini, keluarga Gu bersorak. Harum. Mendengarkan sorakan di belakangnya, sudut mulut Gu Yu melengkung menjadi senyuman dingin. Menyeka darah di sudut mulutnya, dia menyipitkan matanya. Dia menyipitkan matanya. Keluarga Wang, apakah kamu masih ingin menyelamatkannya? Itu tidak mungkin. Hari ini, kalian semua akan mati. Wajah Gu Yu tanpa emosi saat dia melihat Duan Tian Ren dan yang lainnya berlari menuju reruntuhan. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka ikut campur? Astaga! Memikirkan hal ini, Gu Yu berlari ke depan, berlari menuju Duan Tian Ren dan yang lainnya. Boom! Pukulan lain meledak. Kali ini, dia menunjukkan kekuatan absolutnya. Gelombang udara yang menakutkan bahkan memaksa Duan Tian Ren dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Mati! Gu Yu berteriak, wajahnya dingin dan muram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Han Tian! Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Han Tian. Itu bukanlah sesuatu yang Gu Yu khawatirkan. Sudah waktunya dia membunuh dan menuai. Gu Yu sangat jelas tentang hal ini. Gemuruh! Angin dari tinju itu meledak, berubah menjadi pasukan yang luar biasa, berlari menuju Duan Tian Ren. Lawanmu adalah aku. Namun, sebelum tinju Gu Yu mencapai Duan Tian Ren, sebuah ledakan datang dari reruntuhan, diikuti oleh suara dingin. Sosok Han Tian muncul di hadapan semua orang di tengah debu yang berputar-putar. Selangkah demi selangkah, dia berlari keluar dari debu seperti iblis dari neraka. Energi sumber bintang. Sambil meraung, Han Tian mengerahkan energi tak berujung lagi. Bintang Natal, energi asal. Ini adalah energi terkuat dari seorang pejuang pemurnian tubuh. Setelah memobilisasi energi sumber bintang, seorang pejuang pemurnian tubuh akan memiliki bintang sebagai pendukungnya, dan dia dapat memobilisasi seluruh energi bintang. Semakin kuat bintangnya, semakin kuat energi prajurit tersebut. Hingga sang pendekar tidak sanggup lagi memikul beban itu. Jelas sekali, bintang yang dikontrak Han Tian sangat kuat. Tubuh Han Tian bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, saat Han Tian mencubit segel di tangannya dan mengeluarkan seteguk darah, langit mulai bergetar. Bas dengungan-dengungan. Suara samar terdengar, langit dan bumi yang terpelintir terkoyak. Seluruh ruang waktu menjadi tenang pada saat ini. Terlihat dengan mata telanjang, seberkas cahaya merah aneh jatuh dari langit. Akhirnya, seberkas cahaya itu menyinari kepala Han Tian. Ah! Saat lampu merah menyelimutinya, wajah Han Tian menjadi ganas. Dia berteriak seolah-olah dia sangat kesakitan. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Rasa sakit seperti itu seperti siksaan dari neraka. Derai ketipak. Tubuhnya seperti meledak. Han Tian, yang telah berubah menjadi raksasa kecil, tiba-tiba membengkak lagi. Di dalam lampu merah, Han Tian sedikit menekuk pinggangnya. Dia tampak seperti binatang iblis, menerima baptisan cahaya suci. Otot-ototnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan, memberikan dampak yang tak terbayangkan kepada orang-orang. Auranya terus meningkat. Pada saat ini, aura Han Tian melampaui aura seorang pejuang yang telah dikultifasikan kembali sebanyak lima kali. Bahkan mencapai aura seorang pejuang yang telah dikultifasikan kembali sebanyak enam kali. Seluruh tubuhnya sepertinya ditutupi lapisan baju besi merah. Dengan setiap teriakan, Han Tian tampak menjadi lebih kuat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jeritan itu akhirnya berhenti. Han Tian perlahan meluruskan tubuhnya yang sedikit membungkuk. Ledakan. Saat itu, angin kencang bertiup. Pada saat itu, Han Tian seperti Dewa Iblis yang turun, muncul di mata orang-orang. Pada saat ini, mata Han Tian merah padam. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti Dewa Iblis. Aura brutalnya muncul secara langsung, membuat semua anggota keluarga Gu menutup mulut. Mereka tidak tahu kenapa, tapi sedikit rasa takut muncul di hati mereka. Ini Han Tian dari keluarga Wang. 2879 Han Tian, pada saat ini, dia memberi orang perasaan bahwa dia dapat mengguncang langit dan bumi. Hanya sedikit orang yang bisa memberikan dampak seperti itu kepada orang lain. Saat ini, Han Tian melakukannya. Ini adalah kekuatan seorang ahli pemurnian tubuh. Dia benar-benar ahli pemurnian tubuh. Teguk. Samar-samar, saat ini, dia bisa dengan jelas mendengar suara orang menelan ludahnya. Samar-samar, dia bisa merasakan ketakutan di mata orang-orang itu. Aura yang sangat kuat. Sial, apa dia masih manusia? Sungguh mengerikan. Leluhur. Bisakah dia mengalahkannya? Setelah menghirup udara dingin, orang-orang di keluarga Gu saling bertukar pandang. Huff, saya tidak menyangka Anda akan menggunakan kekuatan sumber bintang. Ternyata Anda terpaksa sampai pada titik ini. Dibandingkan dengan orang-orang yang cemas di keluarga Gu, Gu Yu menyipitkan matanya saat melihat perubahan Han Tian. Dia bahkan menarik kembali pukulannya dan melepaskan Duan Tian Ren dan yang lainnya untuk sementara. Selama Han Tian belum mati, dia masih menjadi ancaman. Selama Han Tian belum mati, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Seberapa kuatkah seorang ahli pemurnian tubuh sejati? Gu Yu telah mendengarnya. Selain itu, ada beberapa ahli pemurnian tubuh di keluarga Gu. Oleh karena itu, Gu Yu memiliki pemahaman mendalam tentang betapa menakutkannya seorang ahli pemurnian tubuh. Kekuatan sumber bintang. Ini sudah menjadi pilihan terakhir dari seorang kultifator pemurnian tubuh, dan ini juga merupakan metode yang paling ampuh. Tampaknya Han Tian akan mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan hal ini, wajah Gu Yu menjadi serius. Han Tian sangat kuat sekarang. Auranya tidak kalah dengan Gu Yu lagi. Hal ini membuat Gu Yu merasa sedikit tertekan. Namun, itu hanya sedikit tekanan. Karena Gu Yu tahu betul bahwa selama dia bisa menekan gelombang serangan ini, Han Tian tidak akan bisa melawannya lagi. Pada saat itu, Han Tian tidak punya pilihan selain dibunuh olehnya. Seberapa kuat dia dalam waktu sesingkat itu? Memikirkan hal ini, sudut mulut Gu Yu melengkung menjadi senyuman dingin. Ayo, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Dengan pancaran kegembiraan di matanya, Gu Yu berteriak keras. Ledakan. Begitu suaranya turun, aura Gu Yu mulai naik kembali. Membunuh. Kemudian, sambil mengaum, Gu Yu tidak menunggu Han Tian menghubunginya dan berlari ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Pada saat ini, sosok Gu Yu dan Han Tian tampaknya telah berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, terjalin di antara langit dan bumi. Bang-bang-bang. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Sebuah ledakan teredam terdengar, menyebabkan hati orang-orang bergetar dan rambut mereka berdiri tegak. Dalam sekejap mata, keduanya telah bentrok ratusan kali. Bayangan yang saling bersilangan menghilang, muncul kembali, dan menghilang lagi. Setiap tabrakan sangat mengejutkan, menyebabkan murid semua orang berkontraksi tanpa sadar. Darah segar disemprotkan kemana-mana. Kabut darah memenuhi langit. Serangkaian geraman teredam terdengar. Ledakan. Tidak diketahui berapa kali mereka bentrok. Akhirnya, diiringi rangan teredam, dua sosok terlempar ke arah berlawanan. Pochi. Menyemburkan setegup darah, Guyu menenangkan diri dan memperlihatkan senyuman gila. Bagus. Rasanya luar biasa. Sudah lama sekali Amerika dan Eropa tidak berperang seperti ini. Kamu memang layak menjadi lawan yang bisa melawanku. Namun, bagaimana jika Anda mengaktifkan kekuatan bintang aslinya? Berapa lama Anda bisa bertahan? Saat ini, Anda sudah mencapai batas Anda, bukan? Tubuhmu tidak tahan lagi, kan? Hahaha. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melihat hantian, yang telah menenangkan diri ribuan meter jauhnya, Guyu tertawa keras. Tubuhnya sangat kesakitan, dan beberapa tulangnya patah. Cedera seperti itu sangatlah serius bagi orang biasa, dan bahkan bisa berakibat fatal. Namun, untuk ahli seperti Guyu, itu hanya bisa dianggap sebagai cedera ringan. Dia masih bisa menanggungnya. Menekan aliran darah di tubuhnya, mata Guyu menjadi sedikit merah. Pertarungan gila sebelumnya sangat memuaskan. Guyu bahkan tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Tapi, jadi kenapa? Guyu tidak menyangka akan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Selama dia bisa mengulur waktu dan menemukan kekurangan hantian, itu sudah cukup. Ketika seseorang secara paksami kekuatannya, melampaui batasnya untuk mencapai puncak yang tak terbayangkan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, keadaannya akan menurun. Sama seperti hantian sekarang. Baru saja, dia telah mencapai puncaknya. Sekarang, seiring berjalannya waktu, hantian secara bertahap akan melemah. Sampai dia benar-benar dikalahkan. Membunuh. Memikirkan hal ini, Guyu tidak memberi hantian kesempatan untuk bernafas. Maju sekali lagi. B asteris jingan. Melihat serangan Guyu sekali lagi, wajah hantian sangat meringis. Menanggung beban yang tak terbayangkan, wajah hantian menjadi agak galak. Bertarung. Dia tidak bisa menghindarinya. Dia harus mengakui bahwa Guyu sangat kuat. Dan, Guyu benar. Seperti yang dikatakan Guyu, jika dia terus bertarung seperti ini, hantian pada akhirnya akan jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Hanya Tuhan yang tahu. Hantian tidak tahu. Mungkin dia bisa bertahan lama, atau mungkin dia tidak akan bisa melakukannya di saat berikutnya. Guyu tidak terburu-buru. Dia ingin mengulur waktu, yang bisa dilihat hantian. Namun, dia tidak bisa membiarkan Guyu berhasil. Istirahat bintang. Memikirkan hal ini, hantian berbalik, mengaum seperti binatang buas. Dia menggunakan starbreak sekali lagi. Namun, kali ini starbreak benar-benar berbeda dari sebelumnya. Cahaya kemasan lebih menyilaukan. Cahaya merah jatuh dari langit, seperti pilar surgawi yang menembus cahaya kemasan, yang bahkan lebih menyilaukan. Momentumnya bagaikan pelangi. Langsung merobek ruang itu, hantian menghantam ke depan. Pada saat ini, kekuatan hantian yang tak tertahankan seperti pisau panas yang memotong mentega. Dia seperti dewa perang yang keluar dari neraka. Harum, tidak tahan lagi. Melihat hantian menggunakan starbreak sekali lagi, Guyu, yang tidak jauh darinya, menyipitkan matanya. Karena itu masalahnya, biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang bisa kamu tunjukkan dengan starbreakmu saat ini. Biarkan aku menghancurkanmu. Wajah Guyu dingin, rambutnya berdiri tegak. Segel absolut surgawi. Guyu menyilangkan tangannya dan dengan cepat membentuk segel yang aneh. Lalu, dia meraum dengan marah. Ledakan. Segera setelah segel ini terbentuk, badai datang, dan angin bertiup kencang. Seluruh dunia sepertinya runtuh. Dalam kehampaan, segel besar muncul dari udara tipis. Segel itu seperti gunung tak berujung yang menekan tanah. Ini adalah kemampuan ilahi yang lebih kuat daripada tangan surgawi agung yang menyeluruh. Kini, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Awalnya, dia ingin bermain dengan hantian, seorang ahli pemurnian tubuh. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak perlu. Akhiri pertempuran dengan cepat. Jika itu adalah hantian beberapa saat yang lalu, Guyu harus menghindari momentum starbreak ini. Tapi sekarang, itu tidak perlu. Hanya dalam waktu singkat, kecepatan turun hantian melampaui imajinasi Guyu. Tampaknya bintang yang menjalin kontrak dengan hantian tidaklah sederhana sama sekali. Karena itu, hantian tidak dapat mengendalikan kekuatan bintang ini pada levelnya saat ini. Itu bagus. Meskipun hantian belum dewasa, dia bisa membunuhnya secara langsung. Boom! Pergelangan tangannya bergetar, dan segel surga yang besar, di bawah kendali Guyu, jatuh dari langit. Itu memotong langit dan bumi. Retak, retak, retak. Saat segel surgawi turun, tau besar yang tak terhitung jumlahnya hancur dan tau surgawi yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh. Terlebih lagi, setelah segel surga menggerakkan angin dan awan serta menghancurkan jalan agung dan jalan surgawi, segel tersebut secara samar-samar memutus hubungan antara hantian dan kekuatan sumber bintang. Meskipun tidak sepenuhnya terputus, dari sudut pandang tertentu, segel surga ini telah melemahkan kekuatan hantian, bukan? Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Segel surga absolut layak menjadi eksistensi yang bisa menghancurkan segalanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana hantian bisa melawannya? Membunuh. Memikirkan hal ini, mata Guyu dipenuhi dengan niat membunuh. Gemuruh. Ditemani dengusan dingin ini, segel surga jatuh dengan momentum yang tak terbendung. Tersesat. Melihat segel surgawi jatuh, murid hantian menyusut. Dingin. Pada saat itu, aura es yang tak ada habisnya menyelimuti hantian. Guyu. Apakah ini kekuatan seseorang yang telah berkultivasi enam kali? Meskipun dia telah secara paksa meningkatkan budidayanya ke level enam kali, dia masih tidak bisa melawannya. Berengsek. Hantian tidak berdamai. Jika bukan karena sumber bintangnya yang aneh, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Kekuatan sumber bintang terlalu ganas. Dibandingkan dengan sumber bintang biasa, jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Sayangnya, jika hantian punya lebih banyak waktu, dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti itu. Dan sekarang, segel absolut surgawi sialan itu telah secara aneh memutus sebagian besar kekuatan asal bintang, yang menghabiskan seluruh energi hantian. Auranya terus menurun. Melihat segel surga yang menekan seperti pelangi, wajah hantian menjadi ganas. Dia tidak berdamai. Gerakan ini bahkan lebih kuat dari tangan surgawi agung yang menyeluruh. Bisakah dia menolaknya? Krisis yang lebih besar akan segera terjadi. Hantian tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Hancurkan untukku. Di bawah kekuatan penuh hantian, Starbreak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menghantam segel surga dengan keras. Dari bawah hingga atas seperti sungai panjang yang melintasi matahari. Ledakan. Seluruh tubuh hantian bergabung dengan Starbreak saat dia menghantam absolute sky shell. Langit dan bumi berguncang. Ledakan. 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 Gelombang udara yang ganas melanda. Saat ini, dunia meledak. Pada saat ini, ruang itu hancur total. Cahaya bulan keperakan sepertinya tertelan, menghilang sepenuhnya. Tembok kota-kota Hong hancur total oleh gelombang udara ini. Debu memenuhi langit, menghalangi pandangan orang. Yang bisa mereka lihat hanyalah semburan cahaya. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah gemuruh guntur yang terus-menerus. Gelombang udara melonjak. Samar-samar, mereka bisa melihat darah muncrat. Udara membeku. Pusat dunia ini adalah cahaya di tengah debu. Menonton adegan ini, hati orang-orang tercekat. 2880. Debu memenuhi udara. Akibatnya, tidak ada yang bisa langsung melihat apa yang terjadi di tengah badai di dalam bola cahaya tersebut. Bagaimana kabar hantian? Bagaimana dengan guyu? Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika suara gemuruh berhenti, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Hah ya. Yang tersisa hanyalah amukan angin dan ombak. Hanya setelah angin dan ombak menyapu debu yang memenuhi langit, barulah semua orang melihat semuanya dengan jelas. Asteris merasa. Setelah melihat segala sesuatu di reruntuhan dengan jelas, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. Kakak hantian. Duan Tian Ren, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, berteriak kaget. Kakak hantian. Di sisi lain, wajah perawan lembah cinta yang hilang dan yang lainnya berubah drastis. Hantian dikalahkan. Benar, Hantian telah gagal saat ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Hantian berlumuran darah, tergeletak di genangan darahnya sendiri. Nyatanya, seolah-olah tidak ada lagi nafas. Tidak jauh dari Hantian, meskipun Guyu tampak tertekan, dia tetap berdiri tegak. Wajahnya dingin saat dia melihat Hantian terbaring di tanah, senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Hah ya. Terengah-engah, mata Guyu berkedip. Jelas sekali dia telah memenangkan pertarungan ini. Ini membuat suasana hati Guyu menjadi baik. Hahaha, biasa saja. Hantian, kamu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Guyu menarik nafas dalam-dalam dan menyeka darah di sudut mulutnya sebelum tertawa terbahak-bahak. Sorakan anggota keluarga di belakangnya membuat darah Guyu mendidih. Sudah lama sekali dia tidak menikmati sorakan seperti itu. Sudah lama sekali dia tidak menikmati kemenangan seperti itu. Dia harus mengakui bahwa Hantian sangat kuat. Di bawah pengaruh segel Tianjue, dia masih mengeluarkan kekuatan tempur yang menakutkan. Faktanya, runtuhnya segel kepunahan surgawi mengguncang jiwa ilahi Guyu dan menyebabkan darahnya melonjak. Tapi, jadi kenapa? Setelah memecahkan segel absolut surgawi, Hantian seperti anak panah di akhir penerbangannya. Guyu dengan mudah melukai Hantian. Ada harga yang harus dibayar. Namun, semua itu sepadan. Di kota Hong saat ini, mungkin hanya Hantian yang bisa membahayakan keluarga Gu, bukan? Setelah membunuh Hantian, semua bahaya hilang. Kota Hong telah jatuh ke tangan keluarga Gu. Huh, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu bisa mati sekarang. Memikirkan hal ini, ekspresi Guyu berubah. Senyuman di wajahnya menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian dan kegilaan. Ledakan. Guyu melangkah ke depan Hantian, dengan keras mengangkat kakinya, hendak menginjak ke bawah. Dia ingin menghancurkan Hantian seperti menghancurkan seekor semut. Perasaan ini sangat bagus, bukan? Tidak. Melihat Guyu menghentakkan kakinya, Duan Tian Ren, orang suci dari lembah kelupaan, dan yang lainnya yang mendekat dari jauh terkejut dan berteriak. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Pada saat ini, Duan Tian Ren dan yang lainnya sangat cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sepertinya mereka sudah bisa melihat adegan Hantian dihancurkan sampai mati. Duan Tian Ren, orang suci dari lembah kelupaan, dan yang lainnya hampir kehilangan akal sehatnya. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi disembunyikan. Jika Hantian meninggal, itu akan menjadi kerugian besar. Siapakah Hantian? Itu adalah inti mutlak dari keluarga Wang saat ini, kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia adalah saudara angkat Wang Chen, saudara lelaki terbaik Wang Chen. Jika dia meninggal, betapa gilanya Wang Chen. Mereka tidak berani membayangkannya. Duan Tian Ren dan yang lainnya akan menjadi gila. Hahaha, mengaum, mengaum lebih keras. Saya suka suara itu. Mendengarkan auman dan auman yang datang dari depan, suasana hati Gu Yu sedang baik. Itu bagus, bukan? Apa yang lebih menyenangkan daripada melihat orang lain putus asa, melihat orang lain marah, dan melihat orang lain tidak berdaya? Gu Yu merasa bangga. Apa yang Gu San tidak bisa lakukan, dia bisa melakukannya dengan mudah hari ini. Mati. Melihat Hantian, yang terengah-engah dan meronta, Gu Yu akhirnya menginjak kakinya. Tidak. Raungan yang menyayat hati muncul. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Pada saat ini, ruangan tampak membeku. Gerakan Gu Yu tampak sangat-sangat lambat, sangat lambat hingga bisa terlihat dengan jelas. Itu sangat lambat sehingga orang-orang akan roboh. Sorakan dari keluarga Gu Bagaikan Setan, menyerbu ke dalam hati Duan Tian Ren dan yang lainnya. Ini sudah berakhir. Hati Duan Tian Ren terasa dingin. Hantian tidak bisa menghentikan keluarga Gu. Kali ini, kota Hong benar-benar tamat. Kali ini, keluarga Gu lebih agresif dari sebelumnya. Fiuh. Yang ada hanya keheningan. Dia tidak bisa mendengar suara gemuruh lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah wajah dan senyuman garang Gu Yu. Hantian tersenyum lemah dan pahit. Ini sudah berakhir. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Hantian menghela nafas dalam hati. Sudah berakhir, bukan. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan berakhir dengan cara yang memalukan. Diinjak-injak sampai mati. Mungkin dia adalah praktisi tubuh pertama yang dibunuh dengan cara seperti itu. Benar-benar memalukan. Nak, aku sudah melakukan apa yang seharusnya. Saya masih tidak bisa membela kota Hong. Ingatlah untuk membalas dendam untuk saya. Saat wajah Wang Chen terlintas di benaknya, Hantian perlahan menutup matanya. Hantian memiliki hati nurani yang bersih. Dia telah mencoba yang terbaik, dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Adapun sisanya, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia pedulikan. Sayang sekali, tapi dia harus menerimanya. Hantian percaya bahwa kematiannya tidak akan sia-sia. Wang Chen pasti akan membalas dendam padanya, bukan? Sejak dia bertemu Wang Chen di inti mata laut, Wang Chen tidak mengecewakannya. Dia terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Hantian bisa melihat semua ini. Orang lemah di masa lalu kini telah melampaui dirinya. Berapa ketinggian yang akan dicapai Wang Chen selanjutnya? Hantian tidak berani membayangkan. Dalam hidupnya, satu-satunya hal yang ia banggakan adalah memiliki saudara laki-laki seperti Wang Chen. Hantian tidak menyesal meninggalkan inti mata laut bersama saudaranya Wang Chen. Setidaknya, dia memiliki kehidupan yang indah selama ini, bukan? Fiuh! Menghembuskan nafas dalam-dalam, Hantian menunggu kegelapan terakhir. Dingin, dia tidak takut. Kegelapan, dia tidak takut. Karena dialah yang menciptakan cahaya fajar. Dia mengikuti Wang Chen untuk menciptakan cahaya fajar. Di masa depan, dia akan berperan dalam membawa perdamaian ke dunia. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ledakan. Gelombang udara meledak di telinga Hantian, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Itu adalah senyuman dari lubuk hatinya. Hahaha, mati. Itu. Hantian, pergilah ke neraka. Kakinya menginjak keras. Energi dari seluruh tubuhnya mengalir ke kakinya. Hentakan ini memiliki kekuatan lebih dari 10 juta pon. Itu cukup untuk menghancurkan Hantian menjadi daging cincang. Melihat Hantian menutup matanya dan menunggu kematian, rasa pencapaian Gu Yu semakin kuat. Senyumannya bahkan terkesan gila. Momen ini sungguh indah. Sepertinya dia sudah bisa melihat darah berceceran dan daging beterbangan kemana-mana. Memikirkan hal ini, wajah Gu Yu menjadi garang. Orang tua, beraninya kamu. Namun, sebelum Gu Yu benar-benar bersemangat, sebelum kakinya menginjak Hantian, raungan keras terdengar. Astaga, astaga. Hembusan angin kencang menyapu. Tiga gelombang udara yang kuat menyapu pada saat yang sama, menguncinya. Aura pembunuh yang mengerikan. Bukan begitu. Saat ini, Gu Yu merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Aura pembunuh itu bahkan bisa membuat orang tercekik. Dari situ seseorang bisa merasakan kemarahan dan kegilaan. Di bawah aura pembunuh yang kuat itu, Gu Yu tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Bagaimana mungkin? Perubahan mendadak membuat wajah Gu Yu berubah drastis. Aura yang menakutkan. Siapa itu? Apakah ada ahli lain yang bersembunyi di kota Hong saat ini? Tiga aura yang muncul bersamaan sudah cukup membuat Gu Yu merasa takut. Ketiganya jelas merupakan seniman bela diri yang sangat kuat. Orang-orang dari keluarga Wang. Sejak kapan keluarga Wang memiliki tiga ahli seperti itu? Bagaimana mereka bisa mengirim mereka bertiga ke sini? Gu Yu secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Merasa. Setelah melihat situasi di kejauhan, pupil mata Gu Yu menyusut. Empat angka. Ia, saat ini, Gu Yu melihat empat sosok. Tokoh yang sangat kuat. Mereka mendekat dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti dengan mata telanjang. Kecepatan mereka tak terbayangkan, seperti meteor yang mengejar bulan. Dalam sekejap mata, sebuah wajah membesar dan tiba di depan Gu Yu. Tidak baik. Perasaan krisis yang kuat melanda, yang membuat wajah Gu Yu berubah secara dramatis. Ancaman besar membuat Gu Yu merasakan nafas kematian. Pada saat ini, Gu Yu harus menyerah untuk membunuh Hantian. Gu Yu tahu betul bahwa selama kakinya mendarat, meskipun hanya sesaat, dia bisa membunuh Hantian. Namun, Hantian tidak punya nyali untuk melakukannya. Dibandingkan membunuh Hantian, hidupnya sendiri jelas lebih penting, bukan? Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya membunuh Hantian? Meski hanya memakan waktu sebentar, Gu Yu tidak berani mengambil risiko. Dia tidak mampu membayar harga sebesar itu. Selain itu, intuisi yang kuat memberitahu Gu Yu bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan benar-benar mati. Berdebar. 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 Memikirkan hal ini, Gu Yu tiba-tiba menarik kembali kakinya, dan sosoknya terhenti saat dia mundur ke belakang. Ledakan. Saat Gu Yu mundur, hembusan udara yang kuat meledak. Meskipun jarak mereka masih 100 meter, pemimpin dari empat sosok itu sudah melontarkan telapak tangan tanpa ragu-ragu. Telapak tangan itu meledak dan berubah menjadi gelombang besar, menyapu ke arah Gu Yu. Desir. Semburan udara bergulung dan menderu, menelan gunung dan sungai. Bang. Meskipun Gu Yu mundur dengan cepat, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari kecepatan gelombang. Dalam sekejap mata, suara gemuruh meledak. Gelombang itu langsung menghantam Gu Yu yang sedang mundur. Bagaimana mungkin? Tubuh Gu Yu bergetar hebat. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, mata Gu Yu membelalak. Di tengah seruan tersebut, Gu Yu terhuyung mundur beberapa ratus meter setelah benturan keras. Setelah mundur beberapa ratus meter, Gu Yu hampir jatuh ke tanah. Terima kasih telah menonton.